ibu siapa nih kemarin ibu bilang minggu kemarin ibu ambilnya tiga atau empat bu eh kemarin saya bilang berapa tiga oke 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 kalau gitu tiga ya 50% oke terima kasih ya Ica aduh ibunya nih lupa lupa mulu oke terima kasih sudah mengingatkan oke tiga ya tiga mini quiz oke ini dicatat nih pakai bold underline biar ingat terus saya izin share screen ya teman-teman sekalian sudah terlihat kah udah ya oke kita akan mulai materi pembubaran perseroan masih pembubaran perseroan namun kita akan fokus pada reorganisasi gitu ya nah sebagai pengantar teman-teman sekalian sudah ini ya sudah paham mengenai salah satu penyebab gitu ya terjadinya likuidasi nah biasanya disebabkan oleh bankruptcy insolvency artinya total utang yang melebihi nilai wajar aset nah ternyata selain likuidasi apabila suatu perseroan berada dalam kondisi bankruptcy insolvency mereka bisa mengajukan reorganisasi gitu ya asalkan mereka memenuhi syarat-syarat tertentu oke nah sebagai definisi reorganisasi ini merupakan perombakan yang signifikan dari bisnis yang bermasalah dengan tujuannya untuk mengembalikan perseroan ke profitabilitas nah disini yang dimaksud dengan bisnis yang bermasalah adalah masalah dalam sisi dalam sisi keuangan atau profitabilitas gitu ya apabila dari tahun ke tahun gitu ya terjadi penurunan sorry terjadi kondisi kerugian gitu ya yang terus menerus sehingga menyebabkan ekuitasnya negatif gitu nah maka apa namanya perusahaan itu apabila melihat ke depannya masih bisa melakukan perbaikan maka dia bisa mengajukan reorganisasi alih-alih likuidasi gitu ya karena kalau likuidasi seperti yang kita tahu dari pekan lalu otomatis kegiatan dari suatu perseroan itu harus dihentikan nah perseroan pun juga akan diambil alih oleh tim likuidasi gitu ya bisa kurator misalnya karena kan disini pilot gitu ya nah diambil alih oleh kurator kemudian seluruh aset dan diambil seluruh aset dijual untuk kemudian bisa melunasi seluruh liabilitas yang masih tertunggak apabila perusahaan itu apa namanya ya tidak menginginkan hal itu gitu terjadi maka mereka harus bisa membuktikan bahwa kedepannya mereka masih memiliki prospek apa namanya terjadinya profitabilitas di perseroan tersebut tentunya prospek tersebut juga harus dibuktikan dengan rencana-rencana yang visibel untuk mereka lakukan gitu ya dalam suatu rencana reorganisasi nah untuk reorganisasi sendiri gitu ya artinya kan kita harus mengembalikan suatu perseroan yang rugi ini menjadi kondisi yang profitable menjadi kondisi yang menguntungkan artinya labanya itu harus positif nah bagaimana caranya untuk bisa memangkas biaya atau memangkas biaya tersebut nah disini bisa jadi dengan menutup atau menjual divisi yang rugi jadi kalau ada divisi yang rugi divisi tersebut boleh dijual atau divisi dengan overhead yang sangat tinggi biaya yang sifatnya tidak variable yang sangat tinggi nah itu juga bisa dikonsider untuk ditutup atau dijual kemudian perseroan itu juga bisa mengganti manajemennya siapa tahu dari manajemennya ada beberapa pihak yang tidak perform gitu ya nah itu juga apa namanya bisa di diberhentikan lalu bisa memangkas anggaran artinya disini perseroan akan mengkaji ulang mengevaluasi kira-kira dari komponen biaya yang sebelumnya terjadi apakah ada hal-hal yang sifatnya bisa dihemat kalau bisa maka anggaran tersebut bisa dipangkas anggaran untuk pos biaya tersebut bisa dimihilkan lalu opsi berikutnya adalah memberhentikan pekerja atau PHK nah atasnya apa ya kok saya nggak bisa baca sebentar kelihatan oke nah disini untuk pengurusan aset kewajiban dan ekuitas itu permasalahan utang dan piutang akan diselesaikan dengan cara menyusul kesepakatan antara perseroan yang berada dalam proses reorganisasi dengan kreditur dan pihak lain yang berkepentingan di bawah pengawasan kurator ya karena kan sebetulnya reorganisasi ini muncul akibat terjadinya insolvensi gitu ya nah maka untuk proses reorganisasinya pun ada di ranah atau di bawah pengawasan dari kurator nah kemudian semenjak putusan pengadilan seluruh aset kewajiban dan ekuitas operasional akan diambil oleh kurator yang juga menjalankan rencana reorganisasi sesuai yang telah disepakati para pihak nah meskipun disini seluruh aset kewajiban dan ekuitas itu diambil oleh kurator namun bedanya dengan likuidasi dalam reorganisasi ini perseroan dapat terus menjalankan rencana reorganisasinya berikut juga dengan menjalankan proses bisnis gitu nah terus gimana apa namanya praktek yang terjadikan itu masih di bawah kurator gitu ya nah di bawah di bawah pengawasan kurator atau diambil alih oleh kurator ini bukan berarti apa namanya ya dalam kasus reorganisasi ini ya bukan berarti perseroan tersebut harus tutup gitu ya sampai sampai kegiatan reorganisasi tersebut atau kewajiban gitu ya seluruh kewajiban itu terselesaikan bukan seperti itu namun disini lebih kepada kurator akan memastikan bahwa sembari perseroan ini menjalankan operasional bisnisnya perseroan juga menjalankan rencana dalam reorganisasi termasuk dengan penyelesaian utang-utang gitu jadi sifatnya disini lebih fleksibel gitu ya dalam melakukan kegiatan bisnis sehari-hari dibandingkan dengan likuidasi yang harus benar-benar perseroan itu harus tutup harus menghentikan kegiatan bisnisnya kemudian saya lanjut nah untuk persyaratan reorganisasi ini dinyatakan dalam keputusan ketua Bapak PAM LK nomor sekian tentang kuasi organisasi kuasi reorganisasi mohon maaf ya ini harusnya kuasi reorganisasi nah mungkin teman-teman masih ini ya asing ya Bapak PAM LK itu apa Bapak PAM LK itu adalah nama lembaga sebelum akhirnya berganti nama menjadi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan nah meskipun sekarang Bapak PAM LK itu tidak ada namun untuk keputusan ini gitu ya masih relevan masih berlaku dia menjadi POJK peraturan OJK gitu ya jadi apa namanya peraturan ini silahkan teman-teman juga bisa pelajari sudah saya juga upload gitu ya ke LMS nanti bisa dibaca-baca untuk syarat-syarat reorganisasi tentunya tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa tidak semua perusahaan atau persyaratan ini eligible atau bisa melakukan atau memilih opsi reorganisasi nah berikut adalah persyaratan yang ada dalam peraturan ini yang tertara di layar yang pertama adalah memenuhi ketentuan peraturan perundangan dan standar akuntansi keuangan artinya misalnya persyaratan tersebut bukanlah persyaratan dengan aktivitas bisnis yang terlarang gitu ya kemudian persyaratan tersebut didirikan sesuai dengan akta pendiriannya gitu ya artinya memenuhi apa namanya persyaratan-persyaratan administratif yang ada di peraturan perundangan kemudian yang kedua suatu persyaratan itu bisa mengajukan apa namanya mengajukan reorganisasi apabila memang terdapat saldo negatif yang material nah saldo negatif yang material itu nah dinilai dengan dua parameter ya apabila saldo modal tersebut apa namanya ya besarnya itu adalah 60% dari modal yang disetor 60% atau lebih gitu ya kalau di bawah 60% maka saldo laba yang negatif tersebut tidak material ya bukanlah material sehingga tidak memenuhi persyaratan yang kedua ini kemudian saldo negatif tersebut ya adalah 10 kali besarnya 10 kali dari rata-rata laba tahun berjalan selama 3 tahun terakhir disini yang nilai yang kita ambil adalah nilai absolutnya 10 kali dari rata-rata laba tahun berjalan selama 3 tahun terakhir jadi laba tahun berjalan selama 3 tahun terakhir itu diambil rata-ratanya kemudian dikalikan dengan 10 apabila nilai absolut dari saldo laba negatif tersebut itu sama dengan penghitungan kita atau lebih maka itu juga merupakan indikasi bahwa saldo negatif laba tersebut bersifat material lalu yang ketiga persyaratan yang ketiga adalah disini yang tadi sempat saya singgung bahwa suatu persyaratan tersebut harus yakin mereka memiliki prospek yang baik hal ini dibuktikan dengan adanya laba usaha atau laba operasional dan laba tahun berjalan dalam laporan keuangan tahunan yang diaudit selama 3 tahun secara berturut-turut jadi mereka si persyaratan ini pada saat melakukan pengajuan untuk reorganisasi maka mereka juga harus menyertakan ini laba usaha atau berapa sih laba usaha atau laba operasional karena kan disini kan apa namanya saldo laba itu yang terakhir itu kan bisa jadi sudah terpotong dengan pajak gitu ya pajak kemudian hal-hal lain yang tidak terkata kerugian-kerugian gitu ya kerugian-kerugian valuta asing sesuatu hal hal-hal yang tidak merupakan operasional bisnisnya bukan kerugian operasional nah apabila apa namanya nilai laba operasionalnya tersebut masih positif gitu ya nah itu bisa menjadi bukti bahwa si perusahaan ini atau persyaratan ini memiliki prospek yang baik sehingga dapat memilih opsi untuk melakukan reorganisasi bukan likuidasi karena kebanyakan kalau likuidasi itu dari laba operasionalnya aja udah negatif gitu ya seperti itu kira-kira persyaratan dari reorganisasi kemudian saya lanjutkan ke tata cara dari reorganisasi yang pertama adalah restrukturisasi utang dan modal perseroan disini perseroan membuat kesepakatan penyelesaian utang dengan cara yang pertama membayar utangnya secara tunai atau yang kedua mengkonversi utang dengan ekuitas perseroan jadi menawarkan kepada kreditur-kreditur itu gitu bagaimana kalau misalnya perseroan gitu ya bagaimana kalau kami melunasi 50% dari hutang kami gitu ya dalam bentuk tunai misalnya punya hutang 10 juta kemudian 5 juta itu diberikan uang secara tunai kepada kreditur kemudian 5 juta sisanya itu akan diberikan dalam bentuk saham gitu bisa menawarkan opsi seperti itu kemudian secara umum nilai penyelesaian ini setelah restrukturisasi itu akan lebih kecil daripada nilai hutang sehingga kurator yang mengambil alih itu ya itu akan mengakui keuntungan dari restrukturisasi jadi di pembukuan reorganisasi tersebut oleh kurator itu dia akan kemudian bisa juga dengan menilai ulang saham dari pemegang saham lama dengan ketentuan nilai saham lama itu tidak lebih besar dari dengan restrukturisasi modal ya jadi ada penilaian ulang dinilai secara moneter dinilai secara moneter kemudian dengan ketentuan nilai saham lama itu tidak lebih besar daripada 50% struktur saham yang baru bisa jadi di sini perusahaan juga melakukan stock split memperkecil nilai perlembar sahamnya itu juga salah satu opsi atau hal yang dilakukan dalam proses restrukturisasi modal kemudian tahap yang kedua adalah setelah restrukturisasi utang dan modal kita melakukan revaluasi aset perseroan perseroan akan melakukan revaluasi atas aset yang dimiliki untuk menentukan nilai aset di perusahaan yang baru karena kan intinya dari reorganisasi ini adalah seolah-olah perusahaan ini akan menjadi suatu perusahaan yang nilai aset yang dimiliki atau nilai aset yang akan tercatat di neraca perusahaan yang tanda kutip baru ini akan ditentukan melalui proses revaluasi dan tata cara yang ketiga atau yang terakhir adalah menyusun neraca baru sebagai awal dari reorganisasi seperti itu tata cara reorganisasi tentunya reorganisasi ini juga bukan hal yang awam di Indonesia banyak juga perusahaan yang dulunya memilih opsi reorganisasi mereka punya kesulitan keuangan insolvensi kemudian mereka mengajukan proses reorganisasi dan akhirnya disetujui dan sekarang juga bisa dikatakan perusahaan tersebut apa namanya sehat terlepas dari dampak corona ini salah satu contohnya nanti kalau teman-teman sempat googling itu ada Garuda Indonesia mereka pernah melakukan reorganisasi di tahun 2011 dan proses reorganisasi ini juga proses persetujuan reorganisasi ini juga dibilang tidak cepat tidak semuanya cepat kalau tidak salah Garuda itu mereka melakukan pengajuan di 2011 lalu baru disetujui satu tahun berikutnya tentunya hal tersebut membuktikan bahwa proses reorganisasi ini bukanlah proses yang sembarangan dilakukan sembarangan tetapi proses yang dilakukan secara berhati-hati sehingga prosesnya pun dari pengajuan sampai pengabulan rencana reorganisasi ini bisa diekspektasikan atau di diperkirakan memakan waktu yang cukup lama sekarang mereka PKPU lagi Bu kenapa Garudanya PKPU lagi Bu gimana tuh bisa diceritakan mungkin sebentar Riva eh Yasmin ini suspend gitu kan Bu keterangannya karena mereka lagi PKPU sekarang iya jadi dulu pernah reorganisasi sekarang di suspend ya begitulah pasang surut ya proses pasang surut dalam pergiatan bisnis kasih ya Nagaruda karena mereka perusahaan yang BUMN terus besar membawa citra Indonesia juga ya mudah-mudahan lah apa namanya ya kondisinya bisa terselesaikan dengan baik kemudian saya izin lanjut ke eh sebelum kita lanjut ke sini deh mungkin ada yang mau nyambung tadi Yasmin ada pendapat kemudian kalau dari teman-teman ada yang didiskusikan itu sebelum kita masuk ke nilai reorganisasi ini juga salah satu konsep penting ya dalam apa namanya akuntansi reorganisasi silahkan saya mau ngomong itu aja sih BUMN tidak ada lanjutannya lagi oh gak apa-apa Yasmin ini kalau teman-teman lainnya mau nyambung gitu boleh ada pertanyaan atau hal lain diskusikan mumpung paus di sini nih biar sekalian aja belum ada ya oke kalau belum ada saya izin lanjut oke PPT ini oh ya PPT ini saya susun bukan dari buku BIMS ya jadi karena pertimbangannya untuk materi reorganisasi di BIMS itu itu sangat terkait dengan bankruptcy code yang berlaku di US jadi chapter 11 dari bankruptcy code dari US nah saya khawatir materi yang di apa namanya materi yang di BIMS itu tidak relevan dengan yang ada di Indonesia jadi ini saya ambil dan saya juga belum punya buku ajarnya gitu ya jadi ini saya ambil dari workbook nanti kalau teman-teman mau cross-check itu bisa dari pemaparan materi ya yang di atas bagian atas itu di workbook oke saya lanjutkan untuk nilai reorganisasi nah nilai reorganisasi perseroan disini menentukan jumlah yang dapat dipulihkan oleh kreditur dan berapa banyak saham perseroan yang direorganisasi yang akan diterima oleh setiap kelas kreditur ketika perseroan tersebut keluar dari kebangkrutan ini jadi apa namanya menyatakan nilai reorganisasi ini menyatakan jumlah yang bisa dipulihkan oleh kreditur akhir artinya jumlah klaim yang bisa diselesaikan oleh perusahaan yang berada dalam proses reorganisasi ini kepada krediturnya dalam rangka menyelesaikan kewajiban yang tertunggak nah tentunya apabila dalam proses reorganisasi ini juga atau dalam proses restrukturisasi tersebut ternyata melibatkan apa namanya kepemilikan saham oleh kreditur nantinya nah tentunya ini juga dalam nilai reorganisasi di sini juga akan menentukan berapa banyak saham perseroan yang akan diterima oleh setiap kelas kreditur nah pada umumnya nilai reorganisasi perseroan itu akan mendekati nilai wajar perseroan tanpa mempertimbangkan kewajiban jadi kita take out seluruh kewajibannya nah nilai organisasi tersebut biasanya akan mendekati nilai wajar perseroan nah umumnya nilai reorganisasi ditentukan dengan cara mendiskontokan ya arus kas masa depan untuk bisnis yang akhirnya berhasil dibangun kembali jadi tadi kan saya bilang bahwa perusahaan itu memiliki prospek yang lebih baik ke depannya nah salah satunya kan akan dibuktikan dengan laba operasional selama tiga tahun tiga tahun yang sudah diaudit nah mungkin dalam rencana reorganisasi tersebut dalam nilai prospek kedepannya perusahaan juga bisa menyampaikan ekspektasi penjualannya berapa kemudian ekspektasi beban-beban berapa tentunya beban-bebannya pun juga sudah dievaluasi sebelumnya yang saya sampaikan di slide yang awal banget tadi itu sesuai dengan rencana reorganisasi tersebut itu bisa dinilai lalu didiskontokan menggunakan apa namanya present value gitu ya untuk bisa tahu berapa arus kas yang mungkin terjadi arus kas masuk berupa pendapatan dan arus kas keluar berupa penyelesaian atau pembayaran beban-beban kemudian dari discounted cash flow ini kemudian ditambahkan dengan hasil yang diharapkan dari penjualan aset yang tidak diperlukan dalam bisnis baru jadi selain present value dari cash flow masa depan gitu ya nah ini juga untuk nilai reorganisasi ini juga bisa berasal dari berapakah jumlah yang atau cash yang diharapkan bisa terkumpul pada saat penjualan aset-aset yang tidak diperlukan aset-aset non-cas yang tidak diperlukan kemudian tadi sudah disinggung bahwa ada present value kemudian dengan tingkat diskonto gitu tentunya tingkat diskonto di sini atau discounted rate ini harus disesuaikan sehingga akan mencerminkan risiko bisnis dan keuangan yang terlibat jadi tidak hanya berdasarkan tingkat suku bunga efektif yang berlaku tetapi juga bisa disesuaikan dengan berapa kemungkinan si perusahaan tersebut akan menghadapi risiko yang terjadi pada saat proses reorganisasi untuk teknisnya saya jujur belum pernah menemui secara praktik bagaimana menentukan tingkat diskonto ini tapi gambarannya itu adalah tingkat suku bunga efektif kemudian juga di adjust dengan risiko-risiko yang mungkin akan dihadapi dalam proses reorganisasi di workbook ada ilustrasi yang lumayan mudah dipahami terkait dengan nilai reorganisasi ini ilustrasinya demikian total nilai klaim kreditur terhadap perseroan itu misalnya 6,6 miliar rupiah namun aset perseroan kurang dari jumlah tersebut setelah semua pihak yang berkepentingan berunding disepakati bahwa nilai penyelesaian kewajiban tersebut adalah 4,1 miliar jadi disini nilainya nilai klaim dari kreditur bergerak dari 6,6 miliar kemudian turun menjadi 4,1 miliar tentunya dalam proses turunnya nilai klaim ini harus melibatkan seluruh kreditur yang ada artinya perseroan ini melakukan restrukturisasi dari klaim-klaim kreditur tersebut kemudian penyelesaian 4,1 miliar ini akan dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai kas dan aset non-kas mungkin menyerahkan air atau menyerahkan aset-aset building aset-aset tetap dan sebagainya serta konversi utang ke ekuitas jadi sebagian akan dibayar tunai atau dibayar menggunakan aset non-kas dan sebagian yang lain itu akan dikonversi menjadi ekuitas menawarkan saham dari perusahaan baru setelah reorganisasi ini selesai sehingga dari ilustrasi ini apabila teman-teman ditanya berapa nilai reorganisasi ini bisa kami baik-baik nanti akan kita gunakan juga dalam praktek akuntansinya pencatatan jurnalnya oke sampai sini mungkin ada pertanyaan khusus terkait nilai reorganisasi masih mencoba memahami saya ulang deh kalau gitu untuk nilai reorganisasi ini berdasarkan ilustrasi di sini di sini awalnya klaim kreditur adalah 6,6 miliar kemudian perusahaan ini berunding dengan seluruh kreditur yang ada sampai berunding untuk melakukan restrukturisasi sampai akhirnya jatuh pada kesepakatan penyelesaian kewajiban atau klaim senilai 4,1 miliar nah dalam proses restrukturisasi tersebut perusahaan atau perseroan harus juga memberikan hitung-hitungan gitu ya jangan sampai dari 6,6 langsung saya turunin jadi 4,1 boleh apa enggak enggak mungkin seperti itu jadi harus ada dasar yang melandasi perusahaan ini menawarkan ke angka 4,1 miliar nah hal yang menjadi pertimbangan atau hal yang bisa disajikan oleh perseroan dalam rangka restrukturisasi tersebut adalah yang di sini jadi perusahaan itu bisa ngasih hitung-hitungan berupa discounted cash flow gitu ya kedepannya ditambah dengan hasil penjualan aset non-cash nah kalau dari penghitungan ini misalnya 4,1 miliar gitu dan si semua kreditur itu sepakat oke 4,1 miliar maka nilai reorganisasi tersebut menjadi 4,1 miliar ya seperti itu mudah-mudahan lebih jelas lagi konsep dari nilai reorganisasi ini karena belum ada pertanyaan saya akan lanjut ke akuntansi reorganisasi meskipun ini materinya enggak ternyata enggak muncul gitu ya di kisih-kisih tapi mudah-mudahan kita semua bisa mempelajari dengan baik gitu ya siapa tahu nanti bermanfaat di kesempatan yang lain kita juga enggak pernah tahu ya nah untuk akuntansi dari reorganisasi ini nah tentunya ini kita kenal sebagai pelaporan awal baru atau fresh start accounting tadi kan sebelumnya di slide yang ke nah di sini ya di sini ini dinyatakan bahwa sebagai tahapan yang terakhir dari reorganisasi adalah menyusun rencana baru sebagai awal reorganisasi itu maka lanjutannya di sini nih nah neraca yang baru itu ada dalam skop pelaporan awal baru atau fresh start accounting ternyata di sini ada dua syarat untuk pelaksanaan fresh start accounting yang pertama adalah nilai reorganisasi lebih kecil daripada nilai buku seluruh kewajiban dari perseroan yang direorganisasi ya tentunya ya seperti yang di contoh yang di sini ilustrasi di sini nilai reorganisasi atau 4,1 miliar ini ya pasti akan lebih kecil daripada nilai dari seluruh klaimnya artinya apa kok ini menjadi syarat dari fresh start accounting di sini apa namanya ingin dipastikan bahwa memang perseroan tersebut sudah melakukan rencana atau sudah melakukan negosiasi restrukturisasi utang gitu kepada seluruh krediturnya sehingga nanti otomatis nilai klaim yang sebelumnya akan lebih besar daripada nilai klaim yang disetujui untuk penyelesaian atau yang kita kenal dengan nilai reorganisasi kemudian syarat yang kedua adalah pemegang saham lama itu akan memiliki proses kepemilikan kurang dari 50% dalam struktur pemilik baru hal ini untuk memastikan bahwa pemilik lama itu kehilangan pengendalian yang signifikan kenapa bu seperti itu karena pun reorganisasi itu salah satu penyebabnya faktor penyebab dari kerugian gitu ya kerugian manajemen atau kerugian perseroan dalam menghasilkan laba itu juga bisa salah satunya dipengaruhi oleh keputusan dari shareholder gitu ya atau controlling shareholder seperti yang kita tahu di materi AKL 1 gitu ya apa namanya pengendalian dari salah satu privilege yang dimiliki oleh pemilik saham pengendali atau pemegang saham pengendali mereka itu bisa mengendalikan kegiatan operasional maupun keuangan dari si perusahaan tersebut nah dengan adanya reorganisasi di sini artinya apa artinya perusahaan itu pasti menderita kerugian gitu ya selama selama tiga tahun atau beberapa tahun berturut-turut nah kerugian tersebut salah satunya disebabkan oleh tadi bisa jadi karena pemegang sahamnya itu mengarahkan atau mengambil keputusan-keputusan bisnis atau keuangan yang tidak tepat dalam fresh start accounting ini kita ingin memastikan bahwa pemegang saham lama yang terbukti tidak 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 berhasil tersebut atau gagal tersebut itu kepemilikannya harus di bawah 50% gitu ya dengan harapan bahwa kejadian-kejadian atau kegagalan-kegagalan yang dialami sebelumnya itu tidak terulang kembali setelah perusahaan berhasil bangkit dari kebangkrutan atau setelah selesai di reorganisasi itu ya nah ini adalah dua syarat dari fresh start accounting atau pelaporan awal baru kemudian nah ini tahapan pelaporan awal baru ada tiga tahap berbeda dengan akuntansi untuk tim liquidasi yang sebelumnya ada lima tahap di sini pelaporan awal baru cukup tiga tahap tahap yang pertama adalah menutup keuntungan dari restrukturisasi utang ke akun defisit nah untuk akunnya sendiri setelah saya lihat di workbook itu tidak tidak secara eksprisit namanya nama akunnya adalah defisit gitu ya itu kita akan menggunakan akun dengan nama yang lain artinya bahwa akun ini itu merupakan bagian dari si akun defisit nanti akan kita lihat pada saat ilustrasi lalu yang kedua menutup keuntungan atau kerugian dari revaluasi aset ke akun defisit gitu ya seperti tata cara reorganisasi yang ada di slide di sini sebentar aduh saya nggak bisa eh skip di sini nah eh sorry di sini ya yang pertama kan kita restrukturisasi utang dan modal kemudian yang kedua revaluasi aset nah di tahapan fresh start accountingnya pun juga akan mengikuti prosedur yang sama yang pertama restrukturisasi utang kemudian yang kedua restrukturisasi aset kemudian yang ketiga menutup saldo defisit saldo defisit yang dihasilkan dari tahap satu dan tahap kedua ini akan kita tutup pada akun reorganisasi value atau nilai reorganisasi nah posisinya ada di debit merupakan bagian dari aset untuk lebih jelasnya kita masuk ke ilustrasi nah ilustrasinya juga cukup satu di sini di kasus reorganisasi mengikuti yang ada di workbook ya di sini saya bacakan PT Perjuangan berada dalam proses reorganisasi mereka memiliki struktur posisi keuangannya sebagai berikut jadi di sini ada aset 6,8M kemudian kredit di sisi kredit ada utang totalnya 7M kemudian modal saham 1M saldo laba minus 1,2M jadi return earningsnya negatif nih 1,2 oke jadi dia eligible ya buat melakukan cara reorganisasi kemudian nilai utang akan direstrukturisasi dengan penyelesaian akan diterbitkan utang jangka panjang yang baru senilai 2 miliar oke lalu menerbitkan ekuitas yang baru senilai 4,5 miliar kemudian pemegang saham lama akan menerima saham baru senilai 0,5 miliar dan hasil revaluasi aset perseroan itu sebesar 6,6 masuk ke pencatatan di jurnalnya oke tahap yang pertama ya mengikuti 3 tahap yang sebelumnya di slide sebelumnya tahap yang pertama kita akan menutup keuntungan yang diperoleh dari restrukturisasi utang tentunya disini restrukturisasi utang tadi dinyatakan akan diterbitkan utang jangka panjang yang baru senilai 2 miliar maka akun utang yang lama itu kita debit namanya restrukturisasi kan berarti menghapus utang yang lama kemudian memunculkan skema restrukturisasi yang baru jadi AP yang lama kita debit 7 miliar kemudian AP yang baru kita kreditkan sebesar 2 miliar termasuk dalam restrukturisasi utang adalah penerbitan ekuitas sebesar 4,5 miliar maka disini kita menerbitkan baru disini 6,5 miliar sehingga terdapat keuntungan nah keuntungan disini kita catat dengan akun gain on debt restrukturisasi sebesar 0,5 miliar gitu ya nah disini artinya bahwa kreditur-kreditur yang disini yang memiliki klaim sebesar 7 miliar ini akan ditawari skema restrukturisasi ke perusahaan akan membayar secara tunai apa namanya si utang utangnya disini dengan dengan nilai 2 miliar kemudian sisanya 4,5 miliar itu akan diganti dengan instrumen saham kepemilikan saham seperti itu nah pada saat mereka agree pada jumlah 6,5 miliar maka selisih setengah miliarnya itu diakui sebagai keuntungan kemudian di sisi lain ternyata juga ada restrukturisasi modal disini ya diatakan disini nah maka untuk restrukturisasi modal maka kita hapus dulu akun modal yang lama capital stock old nah nilainya 1 miliar disini oke kemudian kita munculkan saham yang baru ya disini eh sorry rencana saham yang baru dimana pemegang saham yang lama disini akan menerima saham yang baru sebesar 0,5 miliar jadi kepemilikannya apa namanya berubah gitu ya dari 1 miliar berkurang menjadi 0,1 miliar maka dari sisi perusahaan dia membuat keuntungan nah keuntungan karena terkait dengan capital stock akan dicatat pada akun additional paid in capital senilai selisihnya setengah miliar lalu untuk step yang kedua adalah menutup keuntungan yang diperoleh dari restrukturisasi utang ke akun defisit eh waduh salah nih aset nih harusnya saya aduh salah ya sorry step yang kedua harusnya menutup keuntungan dari revaluasi aset gitu ya ke akun defisit nanti saya ubah oke nah di keterangan soal dinyatakan bahwa nilai awal aset sebesar 6,8 miliar kemudian setelah direvaluasi nilainya 6,6 miliar turun 0,2 miliar nah ini akan kita akui sebagai kerugian ya loss on aset revaluation sebesar 0,2 miliar kemudian kreditnya aset oke lalu step yang ketiga adalah menutup saldo akun defisit ke akun reorganization value nah akun akun defisit yang terjadi ada disini gain on debt restructurization lalu additional paid in capital dan apa namanya disini loss on asset revaluation nah ini kita tutup artinya yang dulunya di kredit kita pindah ke debit gitu ya apik juga kita tambahkan di debit kemudian yang dulunya di debit loss kita pindah ke kredit kemudian disini kita juga akan tutup akun defisit RE nya nah disini ya defisit 1,2 miliar disini kita tutup dia sebelah kredit ya karena kan defisit biasanya di debit ya disini kita akan tutup ke kredit nah sehingga timbul reorganization value sebesar 0,4 miliar akunnya akun ini yang akan menjadi akun aset di neraca fresh start accounting oke demikian yang saya bisa sampaikan terkait dengan materi reorganisasi silahkan apabila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan sebelum kita masuk ke pembahasan soal ujian akhir tahun lalu bu mau bertanya silahkan riski jadi tadi yang akun reorganization value nanti bakal ikut perusahaan kayak goodwill gitu bu dia di aset sih keterangannya ya jadi itu ikut berjalan gitu sampai nanti mau tutup lagi perusahaannya gitu gak ada kayak perubahan nilai atau gimana reorganization value tetap di RAPKU udah segitu angkanya harusnya sih gitu karena dia saya kurang tahu apakah dia akan dinilai secara periodik sepengetahuan saya tidak dilakukan seperti itu jadi nilainya akan terus terbawa SIS aja jadi disini nilai akunnya 0,2 miliar 0,4 miliar kalau misalkan perusahaan mau dialokasikan kemana misalkan punya untung terus dikasih ke pemegang sama atau yang ngasih utang gitu biar hilang akunnya kan kalau dilihat kan kayak jelah gitu berarti pernah bangkrut atau gimana emang gak ada kepikiran untuk menghapus akunnya itu harus saya cari tahu lebih lanjut Rizky karena sepengetahuan saya sampai saat ini belum belum sampai ke situ artinya si akun reorganization value ini akan tetap ada di laporan keuangannya si perseroan coba nanti saya cari tahu dulu saya tanya-tanya dulu ke kawan-kawan pengajar yang lain nanti kalau misalnya ada informasi baru saya sampaikan di WAG Rizky terima kasih terima kasih pertanyaannya juga saya catat biar gak lupa ada lagi di sini bertanya Bu silahkan Raffi tadi kan di syarat restar accounting itu salah satunya kan ada ini Bu kepemilikan apa kepemilikan saham lama itu harus dibawah 50% dalam struktur pemilik baru berarti nanti pasti ada pemilik baru di saham perusahaannya ya dengan perusahaan ini melakukan reorganisasi maka perusahaan juga akan istilahnya dia menerbitkan saham baru yang di sini capital stock new mereka akan menerbitkan saham yang baru cuman untuk yang jadi fokus kita di step yang satu ini lebih kepada dari saham baru tersebut berapa sih yang akan diberikan kepada pemegang saham yang lama itu ternyata 0,5 miliar nah waktu sesungguhnya gitu ya di perusahaan ini dia tidak hanya menerbitkan setengah miliar tapi misalnya dia menerbitkan 5 miliar saham yang baru nah 4,5 miliar dari saham baru tersebut akan dibeli oleh orang-orang lain selain si pemegang saham yang lama begitu Raffi makasih ya Bu ya sama-sama intinya kita akan menerbitkan saham yang baru dengan catatan bahwa kita harus memastikan bahwa si pemegang saham yang lama nah itu kepemilikannya di bawah 50% tadi seperti contoh saya misalnya dia menerbitkan 5 miliar saham yang baru kalau si saham lama ini punya 0,5 miliar berarti kepemilikan pemegang saham lama hanyalah menjadi 10% sehingga yang 90% akan dipegang oleh orang-orang yang lain yang baru oke adakah lagi pertanyaan tadi Ananda Rizky dan Ashrafi silahkan materi kemarin boleh oke boleh boleh tentunya ada waktunya untuk yang reorganisasi ini saya tawarkan dulu sekali lagi ke teman-teman kalau ada yang ingin tanya sebelum kita close dan lanjut ke materi tekan lalu mau nanya silahkan Debbie itu tadi kan ada syarat tuh fresh start accountingnya nah kalau misalnya nggak memenuhi itu gimana langkah selanjutnya perusahaan tuh ngapain oke nah fresh start accounting ini juga merupakan salah satu konsekuensi ya dari reorganisasi gitu nah jadi memang harus dilakukan syarat-syarat yang seperti ini gitu untuk yang syarat yang pertama disini pasti akan terpenuhi karena yang namanya reorganisasi atau perusahaan yang berada dalam proses reorganisasi adalah perusahaan-perusahaan yang tidak bisa melunasi seluruh kewajibannya gitu ya karena kan saldo modalnya negatif kalau saldo modal negatif kan berarti memang si apa nilai asetnya itu akan lebih kecil daripada nilai liabilitasnya nah otomatis apabila terjadi hal demikian maka perusahaan ini harus menawarkan atau harus melakukan restrukturisasi utangnya kepada para krediturnya nah setelah dilakukan restrukturisasi ya nah tentunya nanti akan menghasilkan nilai reorganisasi yang di sini ya nah nilai reorganisasi yang di sini pasti akan jumlahnya lebih kecil daripada nilai klaim yang sebelumnya atau liabilitas yang sebelumnya jadi sebetulnya untuk yang syarat restart accounting satu ini ini sudah dipastikan oleh kondisi perusahaan tersebut pada saat mengajukan reorganisasi yang kedua syarat yang kedua inilah yang harus dipastikan betul-betul bahwa sebelum apa namanya pada saat perusahaan itu melakukan reorganisasi itu harus dipastikan bahwa saham yang baru ini perseroan itu akan menerbitkan saham yang baru nah saham yang baru ini hanya boleh dikuasai oleh atau penguasaan atau kepemilikan saham yang baru ini oleh orang-orang atau pemegang saham yang lama itu harus kurang dari 50% itu 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 merupakan suatu keharusan seperti itu nah kalau tidak ya berarti nanti proses reorganisasinya pun juga tidak berjalan gitu begitu ya sorry Debbie iya bu makasih bu iya sama-sama karena kan kita nggak pengen ya perusahaan yang sudah di reorganisasi ini menjadi perusahaan yang tidak sehat lagi gitu jadi harus betul-betul dipastikan dan langkah-langkahnya pun bisa diambil secara hati-hati oke baik karena sudah jam setengah 12 saya izin untuk ini ya apa namanya membuka sesi yang kemarin silahkan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan tadi sebelumnya apa namanya Namira kemarin ya kemarin Namira itu kemarin Namira ada pertanyaan tentang urut-urutan ya Nam urut-urutan dari si ini liabilitas pada statement of affairs nah coba kita lihat lagi ya Namira itu pengen memastikan apakah apabila terjadi urut-urutan yang tidak sama gitu ya seperti yang disampaikan di PPT saya atau di BIMS itu apakah akan mempengaruhi hasil akhir dari penghitungan nah mungkin teman-teman disini sudah pernahkah melakukan atau latihan soal itu mungkin untuk statement of affairs kalau misalnya urut-urutan disini disuffle gitu disuffle artinya urut-urutannya tidak sesuai disini kalau tadi pertanyaan Namira spesifik ya bahwa priority-nya itu ada di paling atas gitu ya Nam kemudian berikutnya baru fully berikutnya baru partially berikutnya baru unsecure apakah betul seperti itu Namira iya Bu nah jadi ada ini nih pergeseran priority-nya masuk paling atas lalu geser yang lainnya mungkin dari teman-teman ada yang punya pengalaman mengerjakan soal dengan urut-urutan yang seperti itu kemudian apakah pernah membandingkan dengan urut-urutan yang ada disini hasilnya sama atau beda mungkin bisa di-share kalau saya itu belum pernah jujur mengerjakan sebelumnya sebelum Namira tanya itu saya belum pernah mengerjakan soal dengan urut-urutan yang yang lain selain yang ada di slide namun apabila kita lihat disini sebetulnya kuncinya ada di sebelah kanan gitu ya bahwa apabila nanti di di salah satu bagian gitu ya apakah di fully atau priority atau partially gitu ya nilai aset harusnya sih yang fully sama partially harusnya apabila nilai aset yang dijaminkan itu lebih kecil daripada nilai liabilitasnya atau nilai klaim maka dia akan masuk ke sebelah kanan gitu gitu nah apabila demikian maka sebetulnya si klaim-klaim yang tersebut ya klaim-klaim tersebut akan masuk menjadi klaim yang berada di threshold paling bawah nih unsecured creditors nah tentu nanti pembayarannya untuk unsecured creditors harus menunggu pelunasan bagi priority liabilities dulu gitu ya jadi sisa-sisa klaim yang di first rank sama second rank ini ini tentu pembayarannya akan menunggu atau melihat hasil dari pembayaran priority liabilities apakah masih ada sisanya atau tidak gitu kalau dari mekanisme itu ya sudah dikunci di sebelah kanan sih rasa-rasanya itu tidak ada perbedaan lalu tadi saya juga sempat sebelum jawab Namira saya sempat latihan atau ngerjain soal uas tentunya menggunakan kunci ya kunci jawabannya itu saya ini 6 urutannya saya ubah gitu dan ternyata pun juga hasilnya tidak berbeda gitu jadi mungkin tidak ada dampaknya ya apabila urut-urutannya tidak sesuai namun untuk mempermudah saya gitu ya waktu memeriksa hasil ujian kalian kita sepakati saja menggunakan urut-urutan seperti yang ada di buku BIMS ya jadi awalnya fully kemudian yang kedua partially ketiga priority dan yang keempat unsecure gitu ya teman-teman ya apakah bisa diterima mengikuti yang di aset aset pun juga fully partially kemudian priority dan unsecure biar kita juga enggak lupa-lupa bisa disepakat ikah kita pakai urutan oke thank you thank you ya jadi seperti ini aja ya biar gampang oke sel sama-sama sel apa mau tanya apa itu cuma nanya ini loh bu kemarin ada biaya wali amanat itu maksudnya apa bu oke wali amanat itu trustee trustee itu kurator atau likuidator itu iya jadi masuk ke sini ya masuk eh sorry-sorry masuk ke priority liabilities kalau memang sudah diantisipasi di awal ya kalau sudah diantisipasi di awal pada saat penyusunan statement of affairs nah si akuntannya itu sudah memprediksi bahwa akan muncul biaya untuk wali amanat atau trustee atau tim likuidasi nah itu akan masuk ke bagian priority liabilities tetapi kalau misalnya biaya tersebut belum ditentukan nilainya sebelumnya oleh akuntan dari internal perusahaan maka dia akan muncul seperti yang diilustrasi soal ini dia akan muncul pada saat aset tersebut dialihkan atau dikuasai oleh tim likuidasi sehingga pengakuannya akan seperti ini pada awalnya estate equity pada trustee fee payable artinya ini berarti utang wali amanat utang honor atau utang biaya wali amanat sekian nanti akan diselesaikan pada saat di sini ya pada saat di sebentar nah pada saat di sini nih dia akan diselesaikan terlebih dahulu jumlahnya pun juga penuh sesuai dengan yang ditagihkan mendahului penyelesaian liabilitas untuk unsecured creditors ya berupa AP dan sebagainya seperti itu Marcella paham bu makasih ya sama-sama apakah ada pertanyaan lain sebelum kita ke pembahasan soal uas ibu saya akan afallah kalau misalnya kita menemukan adanya utang baru yang belum tercantum di neraca likuidasi di setiap satu apakah dibuat statement of affairs ya bu enggak statement of affairs itu sorry utang yang baru itu kan berarti maksud dari afallah adalah utang yang timbul pada saat aset kewajiban ekuitas diambil alih oleh kurator atau likuidator gitu ya ibu nah berarti apabila demikian baru timbul pada yang tahap yang ketiga kalau kita lihat sorry kita lihat disini nah apabila utang tersebut atau item tersebut baru muncul di tahap yang ketiga disini ya pada saat penyerahan aset ini tiga keempat gitu ya ini berarti setelah tahap yang kedua atau setelah tahap statement of affairs artinya berarti sebelumnya akuntan perusahaan tersebut tidak memperkirakan hal tersebut akan terjadi jadi tidak perlu masuk ke statement of affairs gitu baik ibu terima kasih ibu iya sama-sama ibu mau nanya ibu silahkan iya yang tugas mandiri kemarin itu kan soalnya itu gak ada biaya likuidasi terrealisasi itu gimana atau saya yang sama saya buka workbook dulu ya sebentar sebentar kita ujian jadinya kapan ya namira tuh kemarin bilang kalau bu teman-teman pengen ada sesi untuk tentir gitu ya artinya kan sesi di luar perkuliahan gitu ya jatel perkuliahan saya bilang saya sih secara pribadi gak masalah cuman saya takut nih kalau ada peraturan dari stan yang melarang yang saya belum tahu gitu kan akhirnya saya konfirmasi ke salah satu juga staf pengajar di stan dan katanya sih gak apa-apa ngasih aja tentir gitu ya kalau memang mahasiswanya minta nah itu boleh aja cuman saat itu tidak tidak bisa memberikan di jadwal tersebut nah apakah teman-teman keberatan gak kalau misalnya di hari Sabtu mungkin tentirnya gak apa-apa bu gak apa-apa oke kalian was tanggal berapa ya tanggal 19 19 oke 19 bentar ya lihat tanggalan nih kalender oke tanggal 19 adalah hari kamis oke dan good newsnya itu tanggal 11 itu libur satu muharam ya pada kalau libur muharam pada ngapain gabut aja iya ambis bu ambis eh kalian tanggal 12 nya ada ujian gak 12 agustus minggu pertama cuma tanggal 10 oke oke jadi mungkin nanti di tanggal 11 atau hari Sabtu tanggal 14 gitu oke kah boleh oke 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 pada gabut kan tanggal 11 oke kalau gitu kita mungkin tanggal 11 atau 14 nanti saya infokan berikutnya ya ke Namira melalui Namira aja ya nanti Namira mohon disampaikan ke teman-temannya nanti saya buka tugas mandiri kok gak temu-temu nah pemubaran terseroan halaman 147 oke oke 147 kalau saya ketik di pdf 147 keluar disitu ya oh iya udah oke disini oh saya masih saya masih share screen yang itu saya pindah dulu nah disini oke oke soalnya demikian oke laporan keuangan Stankop per 30 Juni 2016 yang dalam proses likuidasi adalah sebagai berikut ada aset kemudian oke nilai totalnya 500 ribu diabilitas dan ekuitas ada AP wages interest accrued for mortgage payable notes payable interest accrued for notes payable capital stock dan RE nah saldo nabahnya negatif disini ya berarti kemungkinan perusahaan itu pilot dulu baru atau insolvent gitu ya kemudian mengajukan likuidasi lalu disini keterangannya AR diperkirakan dapat dikonversikan maksimal sebesar 63 ribu dan menjadi jaminan untuk NP berarti AR nya disini nilai realisasi nilai estimasi realisasinya adalah 63 ribu ini masuk ke statement of affairs ya lalu dijaminkan untuk notes payable kecuali 20% persediaan yang merupakan produk rusak sisanya dapat dikonversi menjadi kas berarti inventory yang terrealisasi adalah 80% nya kemudian tanah dan bangunan dinilai sebesar 170 ribu dan merupakan jaminan untuk mortgage payable nah disini kayak disini gak dikasih keterangan ya teman-teman mana manakah liabilitas yang sifatnya fully secure mana yang partially secure seperti itu ya nah kalau tidak ada keterangan seperti itu ini siapa tadi Debbie ya yang tanya ya Debbie maaf ya saya agak Debbie Debbie maaf ya saya agak melebar sebentar ya Debbie ya sekalian soalnya baca soalnya nah kalau memang tidak ada keterangan bahwa si apa namanya utang ini merupakan utang yang atau claim ini merupakan fully claim ini merupakan partially nah teman-teman juga bisa melihat dari sifat dari aset yang dijaminkan nah kalau disini aset yang dijaminkan untuk notes payable itu berupa accounts receivable artinya piutang perusahaan yang dimiliki atau claim perusahaan yang sedang di likuidasi ini kepada para pelanggannya gitu ya nah tentunya pelanggannya pun akan ada risiko default atau gagal bayar dari AR tersebut nah karena ada risiko gagal bayar AR kan tidak bisa tertanggikan semuanya nah maka AR ini atau claim yang dijaminkan dengan AR ini bisa kita kategorikan sebagai partially secure begitu kemudian untuk claim yang lain misalnya mortgage payable disini di backup atau dijamin dengan tanah dan bangunan nah tanah dan bangunan ini merupakan suatu aset yang sifatnya agunan yang valid gitu dibandingkan dengan AR karena risiko defaultnya atau risiko tidak terjualnya tanah dan bangunan ini lebih rendah daripada default AR sehingga untuk claim-claim yang dijaminkan dengan tanah dan bangunan nah ini bisa dikategorikan sebagai fully secure claim gitu ya lalu berikutnya poin yang D mesin dinilai sebesar 20 ribu dolar mesin itu mana oke oke nanti akan terjadi loss gitu ya maksudnya nilai realisasinya cuma 20 ribu masuk ke statement of affairs lalu wages payable merupakan utang prioritas yang harus diselesaikan oke trusty fee dan biaya likuidasi diestimasi sebesar 2 ribu nah kalau sudah diestimasikan di awal disini maka dia akan menjadi priority claim ya trusty fee dan biaya likuidasi disini lalu operating expense akan diestimasi sebesar seribu kalau operating expense biasanya dia yang apa namanya ya bisa termasuk priority claims juga gitu seribu dolar nah kita diminta untuk membuat statement of affairs dan deficiency account maksudnya adalah deficiency account disini adalah selisih ya antara yang ada di sisi aset dan ada di sisi liabilitas dari statement of affairs yang disusun jadi sebetulnya untuk menjawab yang A ini cukup dengan statement of affairs saja nanti di highlight akun defisiensi ya berarti dia ada di sebelah asetnya gitu artinya kan liabilitas total liabilitas lebih tinggi daripada total aset berarti nanti ini defisiensi ini akan ada di apa namanya kolom aset gitu kemudian buatlah jurnal di buku trustee maksudnya di buku tim likuidasi atau likuidator atau kurator jurnal-jurnalnya itu seperti apa mulai dari penyerahan kalau penyerahan kan step 3 artinya aset kemudian di kredit ada liabilitas dan estate equity jangan lupa estate equity bukan stockholders equity itu terkait dengan penyerahan kemudian realisasi transaksi itu teman-teman bisa lihat di PPT ada macam-macam misalnya penjualan non-cash aset kemudian pengakuan utang-utang yang baru atau piutang yang baru seperti apa lalu buatlah jurnal penyelesaian atas likuidasi perusahaan tersebut atau final statement final statement berarti terkait dengan menutup akun-akun liabilitas yang unsecured berapa porsi yang belum terselesaikan akan ditutup ke akun estate equity yang akhirnya menyebabkan seluruh akun di aset liabilitas maupun estate equity nilainya akan menjadi nol pada akhir proses likuidasi nah disini pertanyaan Debbie adalah Debbie saya bu yang nanya eh Firaya iya waduh maaf salah orang oke Firaya ya oke pertanyaan dari Firaya adalah bagaimana gimana bisa dulu tadi saya nanya kan itu trusty fee sama operating expense nya kan baru di estimasi nah itu nanti kita ngejurnal yang terrealisasi di buku trusty itu sesuai yang estimasi itu bakal terrealisasi atau gimana iya sebetulnya seharusnya idealnya itu ada dua informasi ada informasi terkait dengan estimasi awal dan informasi terkait realisasi nah karena disini cuman ada satu informasi yaitu estimasi gitu ya nah nanti teman-teman kasih kasih itu kasih asumsi bahwa estimasinya benar seluruh estimasi yang disusun itu terrealisasi gitu sehingga nanti waktu kamu bikin jurnal yang disini nih jurnal realisasi transaksi nah itu bisa mengacu terus itu antara yang trusty sama operating expense jurnalnya dipisah ya bu oke bu makasih bu siap sama-sama begitu ya jadi ya apa namanya menurut saya ini kurang kurang informasinya karena biasanya realita itu selalu tidak sesuai dengan ekspektasi ya jadi mungkin ada ada ini ya ada perbedaan antara nilai yang diestimasikan dengan nilai yang direalisasikan idealnya ada keterangan tambahan terkait dengan realisasi apabila tidak ada seperti yang disini itu silahkan teman-teman menambahkan asumsi terangannya kayaknya di poin B eh di soal-soal yang B soal yang B ada asumsinya oh semua non-cash aset dapat direalisasi sesuai dengan nilai estimasi di atas berarti betul ya ini asumsinya sudah dikasih di soal mohon maaf tadi saya terelawat berarti poin A sama G ini semuanya bisa terrealisasi gitu ya non-cash aset sebetulnya ya tadi yang pertanyaan Firaya kan ada trust TV dan biaya likuidasi ini mungkin juga bisa mengikuti asumsi yang dinyatakan di sini semuanya sesuai dengan nilai estimasinya oke baik apakah ada yang intanyakan sebelum kita ke latihan soal UAS saya itu masih bingung sama terkait yang HP itu jadi waktu pembuatan SOA itu masuk ke peringkat 2 sama peringkat 3 itu gimana ya bu ya apakah dia masuk ke item peringkat 2 atau peringkat 3 gitu ya tadi ya oke peringkat 2 itu apa peringkat 3 itu apa saya itu pemain kan waktu mengerjain soal kalau nggak salah soal 7 atau 6 jadi ada yang sebagian ada yang masuk ke peringkat 2 sebagian ada yang masuk ke peringkat 3 gitu loh oke boleh sambil kita lihat soalnya ya oke teman-teman untuk soal-soal ini apa nanya sambil sambil bergerak menuju soal yang dimaksud untuk soal-soal yang di workbook ini terkait dengan reorganisasi itu sekilas saya lihat banyak mengadopsi dari soal-soal yang di BIMS sehingga khawatir itu kurang relevan dengan yang ada di kita jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau mau latihan soal gitu ya latihan soal reorganisasi itu tolong dipilih sesuai dengan konteks yang di Indonesia Namira kayaknya punya punya buku aja tahun lalu ya Nam iya bu ada bu nah itu teman-teman yang lain apakah juga udah punya belum sih bu kayaknya bu oke nanti boleh tolong di share ya Namira ya ke teman-teman sehingga teman-temannya bisa dapat juga gambaran yang lebih jelas kira-kira soal reorganisasi yang relevan itu yang seperti apa gitu selain yang berasal dari PPT saya ya untuk Adi pertanyaannya apakah betul di soal ini 7 Stanza atau yang lain Halo Di iya bu 6 juga ada oh 6 juga ada oke sebentar akuntansi pembaharan perseroan saya baca dulu ya di sini juga mirip-mirip itu ya mirip-mirip soal mandiri yang tadi bahwa tidak ada keterangan mana yang klaim yang masuk ke fully mana klaim yang masuk ke partially priority dan sebagainya nah itu tadi seperti tips yang saya sampaikan di awal di sebelumnya tadi Adi mungkin bisa diidentifikasi dari sifat aset yang dijadikan jaminan apakah terdapat risiko default yang lebih tinggi atau tidak risiko default yang tinggi biasanya itu terkait dengan akun piutang atau AR sehingga nanti klaim yang dijaminkan dengan piutang piutang atau AR itu bisa dikategorikan sebagai ranking yang kedua atau peningkat yang kedua atau yang partially secure kemudian untuk klaim-klaim yang di backup atau dijamin dengan agunan yang valid dalam hal ini misalnya tanah dan bangunan atau aset tetap yang lainnya itu bisa dikategorikan sebagai klaim yang fully secure seperti itu nah untuk yang masalahnya sekarang untuk yang priority sama unsecured gitu ya nah kalau priority itu biasanya dikasih keterangan tambahan di sini di sini misalnya hutang pajak adalah item prioritas nah itu berarti kamu kategorikan sebagai priority kemudian kemudian di sini apa lagi ya hutang kepada karyawan nah ini juga bisa masuk ke priority gitu yang non-priority itu biasanya atau unsecured itu biasanya terkait dengan hutang dagang seperti itu kalau pajak terus ke kalau terkait dengan pajak terkait dengan karyawan itu akan masuk ke item prioritas seperti itu atau bisa mungkin lihat sebentar ya saya cek-cek lagi nah bisa jadi itu untuk claim priority itu Adi bisa lihat di PPT halaman PPT sebelumnya ya pertemuan 14 nah itu halaman 10 atau slide ke 10 nah disitu ada peringkat 2 nah di peringkat 2 itu menandakan claim prioritas atau priority gitu claim priority nah itu komponennya biasanya biaya administrasi kemudian claim yang terjadi antara tanggal ketika diatan pilot dilayangkan sampai putusan pilot lalu claim berupa gaji upah claim berupa pesangon nah itu biasanya kalau disoal sih biasanya gak lain-lain sih biasanya cuman akun-akun itu aja akun wages tax kemudian administration fee nah itu biasanya masuk ke priority untuk liabilitas atau claim-claim selain itu ya selain yang tadi fully selain yang tadi partial leave kemudian selain yang untuk wages lalu administration fee lalu biaya tim likuidasi gitu itu biasanya masuk ke unsecure atau yang layer terakhir begitu Adi berarti itu yang 50 ribu itu masuk yang peringkat 2 ya Bu yang di sini barang dagangan iya yang sisanya baru yang peringkat 3 itu ya Bu ini yang terakhir oke bagaimana Adi ya baik Bu terima kasih ya Bu ya sama-sama di apa namanya mungkin teman-teman sebenarnya susah juga sih ya ngecek apakah jawaban kita tuh benar atau enggak ya dalam menyusun statement of affairs gitu kan karena gak ada debit kreditnya karena semuanya bisa dikompensasi ke akun defisit gitu iya kalau yang kemarin kita konsol kan bisa ada beberapa item yang atau ada beberapa cara untuk ngecek apakah jawaban kita tuh sudah tepat atau belum nah kalau statement of affairs sepertinya susah ya sepertinya susah sih iya jadi mungkin sering-sering latihan aja ditandain akun-akun yang biasanya muncul pada saat kalian latihan itu apa mudah-mudahan sih gak jauh-jauh dari situ akun-akunnya gitu oke saya langsung ke soal ujian ya supaya bisa cukup nih waktunya teman-teman mungkin juga bisa membuka soal uas tahun lalu saya juga buka nih soal uas tahun lalu kita masih punya waktu 60 menit ya buat latihan soal sebentar saya share screen oke apakah sudah terlihat screen saya udah bu nah disini ya oke teman-teman udah pada baca ya soalnya atau perlu dibaca ulang langsung ke soalnya langsung ke mengerjakan soalnya kah baca dulu kali ya ya disini ada PT Namira mengalami kesulitan keuangan saldo laban nilainya negatif di tanggal 3 Agustus perusahaan mengajukan diri ke pengadilan untuk dipilotkan kemudian pengadilan mengabulkan permintaan tersebut pada tanggal 15 Agustus sekaligus menunjuk kurator untuk mengurus kepailitan tersebut nah disini ada neracanya pada tanggal 15 Agustus ya pada saat putusan pengadilan nah ada aset ada cash AR inventory land building equipment patent lalu liabilitasnya ada AP salary and wages payable income tax payable mortgage interest payable mortgage not payable interest payable dari not payable lalu capital stock dan RE kemudian nah berdasarkan taksiran appraisal ya atau penilai jasa penilai diperoleh informasi tambahan selain dineraca mortgage payable dan realisasi sebesar 260 ribu NP dijamin oleh AR diperkirakan dapat dikonversikan maksimal sebesar 65 ribu 70% inventory dinilai dapat dikonversikan menjadi kas lalu equipment dinilai sebesar 35 ribu patent tidak dapat dijual langsung write off salaries and wages payable serta income tax payable merupakan utang prioritas lalu fee kurator diestimasi sebesar 3 ribu beban likuidasi lainnya diestimasi sebesar 1 ribu berdasarkan informasi tersebut kita diminta untuk membuat SOA per 15 Agustus lalu membuat jurnal di buku kurator mulai dari penyerahan aset dan liabilitas ke kurator realisasi transaksi penjualan aset dan pembayaran utang kemudian fee kurator serta penyelesaian akhir dengan asumsi bahwa di sini transaksi yang terjadi yang realisasinya adalah landan building laku dijual senilai 265 AR dapat ditagi sebesar 60 ribu dan sisanya diapuskan inventory dapat dijual senilai 47 ribu equipment terjual dengan harga 40 ribu patent tidak ada nilainya atau write-off fee kurator 3.500 dan beban likuidasi sebesar 1.200 kita kerjakan dulu untuk perintah yang pertama membuat neraca konsolidasi atau statement of affairs di sini pertanggal 15 Agustus seperti yang kita tahu bahwa informasi atau akun-akun yang kita sajikan dalam SOA merupakan akun-akun yang merupakan prediksi dari si akuntan perusahaan selama proses likuidasi yang akan berjalan kemudian di sini informasinya sebagai patokan kita untuk mengerjakan SOA adalah poin A sampai H di sini jadi kita pindah ke sebelah sini ke Excel-nya untuk SOA tentunya ada bagian aset dan ada bagian liabilitas dan stockholders equity kita kerjakan dulu untuk yang aset untuk aset dia diklasifikasikan sebagai yang fully lalu partially kemudian priority dan unsecured ini jadi satu di sini itu nanti kita juga samakan aja waktu mengerjakan sel ujian kalian disamakan aja formatnya seperti ini kemudian di sini kita detailkan saja aset-asetnya itu apa saja misalnya untuk yang fully tadi terkait dengan mortgage payable ada land dan building di sini land and building sebelah kirinya informasi book value seperti yang ada nineraca land 65.000 building 185 nah disini jadi kita tambahkan 65.000 ditambah 185 itu ya 250.000 kemudian aset ini dijaminkan untuk pembayaran mortgage payable beserta interestnya gitu ya ada 190.000 mortgage payable interestnya 19.000 sehingga total dari liabilitas yang dijaminkan dengan aset ini adalah 209.000 nah nilai estimasi nilai aset di sini lebih nilai dari liabilitas sehingga di sini masih ada sisa masuk ke available for unsecured creditors sebesar 51.000 kita masukkan ke sini ya selisihnya atau sisa lebihnya kemudian bagian yang kedua adalah yang kita jaminkan untuk partially secured creditors nah di sini contohnya adalah AR AR kita jaminkan untuk notes payable nilai AR berapa di neraca AR di sini ya 75.000 kita pindahkan ke sini kemudian dia di estimasi di informasi yang di atas di sini ya AR nah diperkirakan dapat dikonversikan maksimal sebesar 65 nah kita tulis di sini 65.000 lalu untuk nilai liabilitas yang yang dijaminkan ya atau yang menerima jaminan itu kita ambil dari sini juga ya neraca notes payable nya berapa nih 70 lalu interestnya ada 7.000 77 nah sehingga di sini nilai dari aset yang menjadi penjamin dengan liabilitas yang dijaminkan itu lebih kecil sehingga tidak ada bagian untuk si apa namanya si unsecured creditors sehingga di sini kita tulis dengan 0 bukan minus 5.000 ya bukan seperti ini ya tetapi 0 0 karena tidak tidak ada yang tersisa tidak dari aset yang ini apabila direalisasikan tidak ada nilai yang tersisa untuk bisa kita gunakan untuk membayar si unsecured creditors jadi di sini 0 oke lalu berikutnya available for priority dan unsecured creditors nah di sini ada cash kemudian air inventory inventory ya kemudian land and building tadi udah untuk fully kemudian yang di sini equipment nah equipment lalu patent patent berapa nah ini nilainya nilai yang di neraca itu kita pindahkan ke sini cash 45 inventory 60 equipment disini equipment 65 dan patent 35.000 untuk yang di sebelah sini ya karena ini merupakan bagian yang terakhir priority dan unsecured creditors itu langsung ke sebelah kanannya saja ya langsung di kanan bukan yang di sebelah sini ya tapi yang di sebelah kanan disini nah itu kita masukkan saja kalau cash pasti nilainya akan sama seperti yang ada di neraca karena nilai realisasi kan berarti nilai cashnya cash adalah cash jadi nilainya tetap sama lalu inventory sesuai informasi di soal dia dapat direalisasi sebesar 70% nya jadi 70% dari 60.000 oke itu kemudian untuk equipment nilai realisasinya diestimasikan 35.000 untuk patent 0 nah sehingga disini kita totalkan atau kita jumlahkan akun-akun yang disini beserta dengan akun yang sebelumnya ada nih pokoknya semua yang ada di sisi kanan itu kita sum kita sum jadi 173.000 nah ini teman-teman harus ingat bahwa 173.000 aset ini akan dibagikan kepada klaim yang menjadi prioritas dan klaim yang tidak dijaminkan nah tentunya yang mendapatkan urutan atau prioritas pengembalian yang lebih awal diantara kedua ini adalah untuk priority liabilities nah berapakah nilai priority liabilities nah itu akan kita bisa identifikasi dari sisi liabilitasnya yang disini oke nah priority liabilities seperti yang tadi disampaikan di soal bahwa nah ini ini ya salaries itu salaries dan wages payable serta income tax payable merupakan utang prioritas nah sehingga apa namanya kedua ini kita jumlahkan sesuai yang disini ya salaries 65 lalu income tax payable 15 ribu nah tentunya juga jangan lupa bahwa di soal ini ya di soal UAS ini ternyata figurator dan beban likuidasi itu sudah diantisipasi di awal sehingga kedua item ini pun juga akan bergabung dengan yang disini sebagai klaim prioritas ya jadi gak cuman 65 tambah 15 tetapi juga ditambah dengan 3000 dan 1000 oke sehingga kita ketahui disini untuk priority liabilities nilainya 84.000 nah itu kita bawa ke atas kesini nah kesini ya oke sehingga aset yang menjadi apa namanya bagian untuk priority dan non-secured ini harus kita kurangkan dulu dengan priority klaimnya atau priority liabilities 84.000 sehingga sisanya 89.000 ya nah ini kurang ini ini adalah aset yang tersisa untuk pembayaran unsecured creditors atau unsecured klaim nah kemudian disini 89.000 untuk prakteknya teman-teman apa namanya mungkin bisa berhenti disini dulu karena kan kita gak tahu ya apakah yang terjadi adalah defisiensi atau surplus jadi kita masih belum tahu nunggu posisi yang ada di liabilitas dan stockholder akan seperti apa jadi untuk pengerjanya bisa stop disini dulu nah tentunya untuk yang tadi book value jangan lupa menyertakan ini ya apa namanya totalnya nah totalnya juga jangan repot-repot gak usah repot-repot nambahin itu kalian tinggal copy-paste aja seperti yang ada di aset 530.000 gitu plug kesini oke nah kita jadi tadi berhenti sampai disini ya kita tandain dulu kita berhenti sampai disini oke lanjut kita ke liability dan stockholders equity nah untuk penyusunannya atau urutannya seperti yang tadi saya sampaikan untuk mempermudah kita ikutin seperti yang ada di aset jadi mulai dari fully kemudian partially lalu priority dan terakhir unsecure nah kita go through satu-satu untuk fully dinyatakan di bagian aset bahwa itemnya adalah mortgage payable dan interest payable nah kita masukkan ke sini mortgage dan interest sebelah kiri sama ya disini book value lihat dari neraca nah biasanya pun di sebelah kanan secured and priority claims disini nilainya juga sama dengan yang ada di book value untuk banyak kasus itu sama tetapi nanti ada baiknya juga teman-teman bisa memastikan ya apakah nilai realisasinya ada perbedaan dengan nilai bukunya kalau misalnya ada perbedaan maka yang dimasukkan ke sini adalah nilai realisasi dari liabilitasnya kalau tidak ada ketangan maka kita plek-ketiplek dengan book value seperti yang ada di neraca oke 190 kemudian 19 kemudian untuk partially secured creditors ada disini kita lihat lagi di bagian aset apa aja NP dan interest nya maka disini kita tulis NP dan interest nilai bukunya berapa lihat di neraca kemudian nilai sini juga ngikutin nilai bukunya oke 77.000 nah karena karena tadi waktu kita menghitung di bagian aset ternyata untuk partially secured creditors ini masih kurang artinya nilai asetnya lebih kecil daripada nilai klaimnya maka untuk yang di sisi liabilitas itu juga harus kita sajikan nilai realisasi atau estimasi nilai realisasi dari aset yang digunakan sebagai jaminan atas utang ini nah nilainya adalah 65.000 maka sisanya 12.000 di sini akan masuk ke kolom yang paling kanan atau unsecured non-priority claim jadi klaim yang untuk tidak secure gitu ya untuk hal-hal yang tidak 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 dijaminkan 12.000 gitu lalu lanjut untuk yang ketiga adalah priority liabilities nah priority liabilities tadi sempat di apa namanya bikin dahulu ya sebelum tadi kita ke sini sebelum kita tadi ke sini ini kan udah bikin ya tinggal dinyatakan saja lebih jelas gitu ya di sini berapa nah untuk liquidation expense dan trust fee nah itu tidak ada nilai bukunya ya karena memang di neraca itu tidak ditampilkan hal-hal yang demikian atau item item yang demikian maka tidak apa-apa yang kita isi adalah yang di sini menjerminkan nilai estimasi nilai realisasinya oke setelah itu kita tambahkan 84 ribu dan terakhir adalah unsecured creditors berisi akun-akun utang ya yang disebelah neraca di sini yang tidak menjadi jaminan atau yang tidak diberikan keterangan lebih lanjut apakah dijaminkan atau menjadi priority claim berarti untuk salaries wages payable coret income tax payable coret mortgage beserta interestnya coret notes payable beserta interestnya juga coret berarti yang masih tersisa adalah accounts payable nah cuma ini aja berarti yang untuk unsecured creditors 125 ribu oke nah nilai bukunya juga lihat di sini ya di balance sheet kemudian untuk stockholders equity ini sebagai informasi tambahan saja nanti tidak akan mempengaruhi di sini tetapi nilainya kita nyatakan book value-nya sebagaimana yang ada di neraca di soal seperti itu sehingga nanti harapannya si total debit itu sama dengan total kredit seperti itu nah apabila sudah teman-teman sudah menyelesaikan sampai sini nah di sebelah kanan itu teman-teman jumlah nih nilainya kekurangan kekurangan pembayaran klaim dengan aset yang dijaminkan sebesar 12 ribu lalu untuk unsecured kreditor sebesar 125 ribu itu sama dengan 137 ribu lalu kita kembali lagi ke bagian atas kita bandingkan nih oke di sebelah liabilitas nih liabiliti untuk unsecured and non-priority claims itu sebesar 137 ribu sedangkan aset yang tersedia atau yang kemungkinan tersedia untuk membayar klaim untuk unsecured creditors itu sebesar 89 ribu berarti masih ada kekurangan di sebelah aset sehingga kekurangan tersebut akan kita catat sebagai estimated defisiensi sebesar 48 ribu berupa selisih antara total yang di sini di bagian liabilitas di sini untuk unsecured claims 137 kita kurangkan dengan apa namanya yang tersedia di sini 89 sehingga nilainya adalah 48 ribu estimated defisiensi kebetulan di soal ini hanya diminta untuk membuat SOA tetapi apabila ditanyakan tadi seperti soal tugas mandiri dan berapakah susunlah SOA dan defisiensi kalau defisiensi berarti nanti teman-teman menjawabnya merujuk ke angka yang di sini estimated defisiensi 48 ribu oke sampai di sini silahkan kalau ada pertanyaan terkait dengan SOA kalau SOA berarti yang harus kita consider atau informasi yang kita masukkan ke dalam pengerjaan kita adalah informasi yang berasal dari neraca dengan informasi estimasi nilai realisasi bukan realisasinya tetapi nilai estimasi realisasi silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan siapa nih Febriani iya yang full secure yang di liabilities tadi mortgage sama interestnya itu kok gak dikurangin land sama building ya bu oke kenapa yang di liabilities ini sorry disini ya nah disini kenapa kok gak dikurangin sama aset dan asetnya gitu ya land and buildings nah karena disini fokusnya adalah liabilitas jadi kita lihat disini Febriani bahwa apabila ada selisih disini ya selisih di kolom yang disini maka bagian itu akan jatuh sebagai apa namanya claim yang nanti akan menjadi layer yang terendah gitu yang harus kita selesaikan nah kalau nilai aset lebih dari nilai liabilitas maka tidak perlu atau informasi tersebut tidak relevan untuk mengisi bagian yang disini gitu jadi memang tidak kita sertakan yang hanya kita sertakan adalah apabila pada saat penghitungan yang disini itu ada kekurangan misalnya kalau dicontoh soal ini kan cuma untuk partially tapi kalau misalnya nanti di soal lain ternyata di fully disini nilai asetnya misalnya cuma 200 ribu gitu ya nah itu Febriani bisa masukkan ke sini nilai dari si apa tadi si land and building yang 200 ribu itu masuk ke sini sehingga nanti di bagian kanannya ada 9 ribu gitu iya terima kasih bu ya sama-sama ada lagi tadi yang mau tanya cowok yang mau nanya oh enggak bu tadi itu saya mastiin aja sudah di jawab yang tadi agunannya lebih kecil ya sehati sama Briani oke silahkan itu bu tadi terkait yang kerasif sama biaya likuidasi itu kan kayak teman saya ya kayak kelas itu ada pendapat gitu bu kalau enggak dimasukin tapi menurut ibu tadi untuk memastikan aja bu menurut ibu tadi kalau emang dia sudah diestimaskan di awal berarti masuk prioritas liabilitas ya sebetulnya bukan karena dia sudah diestimasi di awal sih untuk gini jadi itu dua hal yang berbeda ya Ica nah untuk estimasi eh sorry untuk biaya-biaya atau seluruh kewajiban yang harus yang sudah diestimasikan di awal nih pada saat di sini nih ya nah cuman posisinya apakah dia itu masuk sebagai priority partially fully atau unsecured itu tentunya terkait dengan informasi tambahan lainnya misalnya tadi item yang terkait adalah biaya likuidasi dan biaya ini trustee atau tim likuidasi nah kedua biaya tersebut itu tentunya harus kita dahulukan ya karena mereka atau karena biaya-biaya inilah proses likuidasi kita itu bisa berjalan maka kedua biaya ini akan masuk ke priority liabilities ya sorry dan karena si biaya-biaya ini sudah diestimasikan sebelumnya oleh akuntan maka biaya-biaya ini akan masuk ke dalam SOA pada bagian priority liabilities nah lain halnya apabila ternyata di soal disini di informasi poin ke gitu ya nah maka meskipun kedua beban ini merupakan beban yang prioritas tetapi karena tidak diestimasikan sebelumnya maka dia tidak bisa masuk ke SOA begitu Ica mudah-mudahan lebih jelas bagaimana kalau misalnya dia tidak di situ di keterangan estimasinya misalnya ditaruh di keterangan pas di soal kan bu pastinya minta SOA misalnya ada beban likuidasi sebesar segini itu tidak dimasukin ke SOA enggak kalau dia tidak masuk ke sini bagian ini bagian estimasi atau takaran dari taksiran appraisal itu berarti dia tidak masuk ke sini SOA artinya dia hanya terjadi pada saat atau diketahui pada saat realisasinya saja ya Cak kalau cuma tertera di sini saja tanpa sebelumnya diestimasikan oleh akuntan perusahaan maka kedua item ini tidak masuk ke sini itu seperti soal yang di BIMS yang ada di PPT saya itu seperti itu jadi tidak ada keterangan apa namanya kedua item ini pada saat menyusun SOA maka tidak perlu ada item itu di SOA yang satu lagi Bu boleh silahkan yang tadi Bu boleh ulangin enggak Bu kenapa yang akuntan resizable maksudnya partial karena dia masih tutup ya Bu ini iya nah karena kan oke sebetulnya kita tidak berbicara pada nominalnya dulu ya nah disini karena si apa namanya AR ini risiko gagal bayarnya oleh pihak pelanggan kita itu lebih tinggi gitu daripada apa namanya risiko bahwa tanah dan bangunan itu tidak terjual kalau tanah dan bangunan kan seperti yang kita tahu pasti akan mudah terjual gitu ya diasumsikan semikian gitu sehingga risiko dari tanah dan bangunan tersebut risiko tidak lakunya itu lebih rendah daripada AR sehingga utang-utang yang dijaminkan dengan tanah dan bangunan itu pasti lebih secure gitu lebih aman dibandingkan dengan utang-utang yang dijaminkan menggunakan AR coba misalnya kalian misalnya saya nih berutang saya nih berutang sama Ica saya mau utang dong 5 miliar nah Ica nanya kamu ininya apa apunnya apa agunannya atau jaminannya apa kalau saya bilang tanah saya dan bangunan gitu ya di kota A Ica pastinya tentu lebih merasa oke ini ada nih barangnya udah kelihatan barangnya tanah bangunan nanti pasti laku terjual itu pasti akan memberikan rasa yang lebih aman bagi si kreditur dibandingkan dengan kamu menjaminkan apa ditanya gitu saya jaminkan dengan tiutang saya ke si A oke ya mungkin kalau misalnya si A itu bisa bayar kan kalau misalnya si A tiba-tiba meninggal atau tiba-tiba pilot gitu ya maka ya ya gone gitu jaminannya gitu artinya kan tidak bisa seaman apabila asetnya itu benar-benar ada begitu Ica makanya yang dijaminkan dengan AR itu partially nanti lebih ke sifat liquid aku ya makasih Bu ya sama-sama lebih ke kemungkinan untuk tertagihnya lebih besar yang mana gitu ya oke apakah ada lagi sebelum masuk ke perintah yang kedua di sini membuat jurnal di buku kurator ibu silahkan Milen kalau misalnya jaminannya tanah sama bangunan tapi dia kurang dari nggak cukup untuk menutupi hutangnya tetap masuk ke partially kan ya Bu atau masuk ke puli Bu jatuhnya oke berarti Milen bicara dari sisi ininya ya sisi nominalnya di sini dibandingkan dengan nominal hutang yang ada di sini gitu ya Milen ya misalnya ditukar jadi ternyata malah AR itu bisa nutupin tapi bangunan sama tanahnya nggak bisa nutupin untuk yang mortgage-nya nah itu berarti harus di di switch ya si mortgage-nya itu adalah untuk yang partially jadi nanti posisinya bertukar yang di sini oke posisinya di sini bertukar nah di sini berarti land and buildings-nya akan masuk ke partially secured kemudian AR kalau misalnya nutup berarti dia ke fully secured kalau dilihat dari nilainya juga bisa seperti itu itu Milen apakah ada lagi oke kalau tidak ada saya kita lanjut ya ke bagian yang kedua perintah yang kedua di sini kita diminta untuk membuat jurnal di buku kurator mulai dari penyerahan aset sampai dengan realisasi transaksi dari poin 1 sampai 6 berikut kita mulai dari penyerahan aset ya karena dia yang secara urut-urutan dia yang lebih awal daripada transaksi yang di sini 1 sampai 6 ini oke kita lihat nah ini jurnalnya ya jurnal pengambil alian oleh si likuidator ya tim likuidasi itu basisnya atau ya basis akun maupun nilainya itu berasal dari neraca jadi semua akun-akun yang di neraca di sini kita tulis ulang dalam bentuk jurnal dengan mempertahankan posisi debit dan kreditnya dan nominalnya ya jadi di sini cash 45 kemudian AR 75 inventory 60 dan seterusnya sampai patent 35 ribu tidak memperhitungkan informasi dari A sampai H di sini ya karena memang dari A sampai H ini ada ada unsur subjektivitas nah itu yang mau dihindari oleh si kurator atau likuidator jadi basisnya tetap pada nilai buku nilai tercatatnya seperti yang ada di neraca lalu di sisi kredit juga AP salary wages payable terusnya kalian kopas aja sambil merem nah udahlah sampai ke interest payable di sini ya interest payable nah untuk bagian ekuitasnya hati-hati di sini tidak boleh langsung plekan dengan yang ada di neraca tetapi kalian akan sajikan nilainya secara neto ya di sini kan netonya masih positif ya capital stock 200 ribu dikurangkan dengan RE 161 39 ribu nah itu masih positif kalian masuk ke bagian sini di kredit di sini menggunakan nama akun estate equity itu ya oke 39 ribu bu emang bisa enggak kalau misalnya positif ya itu apa namanya eh sorry bu bisa negatif enggak kayaknya enggak bisa ya karena biasanya sih nilai capital stocknya akan lebih tinggi pun kalau misalnya nilainya negatif nanti kalian silakan apa namanya catat di sisi debit berarti di sisi debit berapa nilainya nilai absolutnya berapa nah namanya sih tetap estate equity kemudian lanjut ini jurnal pengambil alihan ya jadi kalau ditanya bagaimana jurnal pengambil alihannya nah seperti ini lanjut kita ke jurnal di sini realisasi transaksi nah jurnal realisasi transaksi itu terkait dengan informasi poin 1 sampai ke 6 yang pertama adalah land and building itu laku dijual senilai 265 ribu nah maka di sini kita tulis cash 265 kemudian land and building nah kita merujuk ke nilai bukunya land 65 building 185 250 ribu sehingga masih ada gain di sini yang harus kita tulis menggunakan akun estate equity ya 15 ribu lalu AR dapat ditagih sebesar 60 ribu sisanya dihapuskan nah kalian bisa ya menggunakan informasi yang sesuai dengan urutan yang ada di soal atau kita apa namanya ya misalnya ini kan transaksi nomor 1 adalah transaksi realisasi akun atau aset yang dijaminkan untuk pembayar klaim gitu ya nah kalian juga bisa tuh bergerak dengan kalian jurnal dulu penjualan asetnya kemudian berikutnya jurnal pembayaran klaim dari yang terkait dengan ini yang terkait dengan aset yang di sini gitu boleh seperti itu ya jadi artinya satu ini menjadi satu dua jurnal ini menjadi satu kesatuan seperti itu atau boleh juga dengan yang di sini gitu ya jadi abis yang ini terus kalian buat jurnal yang ini nah tetapi dengan catatan nanti jangan lupa juga buat jurnal penyelesaian yang di sini karena kan akun aset yang untuk menjadikan yang dijadikan jaminan ini sudah terjual maka realisasinya itu harus kita gunakan untuk membayar klaim tersebut yang terkait dengan jaminan tersebut jangan kelupaan aja sih intinya kalau misalnya takut lupa yaudah bikin jurnal pembayaran klaimnya setelah penjualan asetnya seperti yang di sini jadi kita ke pembayaran klaimnya dulu ya biar gak lupa nah pembayaran klaimnya untuk membayar interest payable dan mortgage payable disini kita lihat mortgagenya 190 interestnya berikutnya nomor dua membayar sorry menagihkan AR menagihkan AR 75 ribu tapi yang baru tertagihkan adalah 60 ribu yang bisa ditagihkan sehingga selisihnya adalah loss ya yang kita tutup atau kita tulis dengan akun estate equity 15 ribu kemudian nah untuk poin AR disini ya teman-teman harus teliti ya harus jeli dalam anertian bahwa AR tersebut ada dua kemungkinan ada kemungkinan apa namanya tidak tidak dapat ditagihkan gitu ya jadi seperti yang di soal ini hanya dapat ditagih sebesar 60 ribu gitu ya kalau ada tulisan hanya dapat ditagih sebesar 60 ribu nah berarti otomatis sisanya tidak tertagih gitu ya yang akan kita catat sebagai estate equity di sebelah debit atau yang kemungkinan yang kedua AR baru ditagihkan sebesar 60 ribu sisanya akan ditagihkan nanti misalnya di keterangan nomor 7 gitu misalnya seperti itu nah maka yang di keterangan nomor 2 disini kalian tidak boleh mencatat estate equity gitu ya karena kan masih ada porsi yang belum tertagih nanti kita lihat posisi akhir pada saat penagihan yang terakhir itu apakah semuanya di recover atau tidak di saat itulah kita mencatat kerugian kalau misalnya ada yang tidak tertagih gitu jadi intinya teman-teman harus jeli apakah memang AR ini ada yang tidak tertagih atau belum tertagih kalau belum berarti kan masih ada kemungkinan untuk tertagih gitu ya misalnya di poin yang ketujuh tapi kalau misalnya ada yang tidak tertagih nah berarti pas di poin yang kedua ini teman-teman langsung mencatat ke akun estate equity disini ternyata tidak tertagih ya dihapuskan sebesar 15 ribu lanjut nah karena mengikuti pola yang pertama ya kita lupa maka takut lupa gitu maka berikutnya adalah kita membayar klaim yang kita jaminkan dengan AR ini yaitu interest sorry notes payable dan interestnya oke nah disini untuk interest payable oke interest payable coba interest payable-nya untuk notes 7 ribu ya oke notes-nya prinsipelnya atau pokoknya 70 ribu nah kita sesuaikan untuk pelunasan dari notes payable dan interest payable ini sesuai dengan berapa hasil yang atau sesuai dengan kas yang kita peroleh pada saat penagihan AR nah ternyata kas yang dapat tertagih atau terkolek adalah 60 ribu sehingga yang boleh kita atau yang maksimal kita bayarkan pada tahap ini kepada pemegang notes dan interest adalah sebesar 60 ribu seperti seperti yang ada di BIMS dan di PPT saya bahwa interest itu mendapatkan pengembalian yang penuh sebesar 7 ribu sebesar sesuai dengan yang ada di neraca oke 7 ribu kemudian sisanya 60 ribu minus 7 ribu akan kita gunakan untuk membayar pokoknya gitu ya jadi bukan yang kita selesaikan pokoknya dulu ya tetapi interestnya dibayar dulu semuanya kemudian sisanya baru untuk membayar pokoknya kemudian lanjut ke penjualan inventory nah penjualan inventory adalah sebesar 47 ribu maka sisanya kalau misalnya ada selisih akan masuk ke estate equity nilai inventory yang ada di neraca adalah 60 ribu berhasil terjual senilai 47 ribu sehingga kita akan membukukan kerugian estate equity di debit di cash 47 estate equity 13 ribu di debit semua lalu di kredit ada inventory sebesar 60 ribu kemudian lanjut equipment hanya terjual seharga 40 ribu equipment nilainya 65 ribu terjual 40 ribu maka sisanya atau selisihnya adalah kerugian estate equity di debit sama seperti yang inventory lalu yang kelima patent itu tidak ada nilainya artinya langsung di write off berarti langsung estate equity pada patent sesar 35 ribu lalu fee kurator 3.500 dan beban likuidasi 1.200 nah itu disini oh ini disini jadiin satu ya tadi pertanyaan siapa tadi bu boleh gak dijadiin satu atau dipisah gitu ya jawaban saya iya dipisah mending dipisah aja ya teman-teman biar kelihatan nanti berarti estate equity pada cash 3.500 dan estate equity pada cash besar 1.200 itu untuk membayar di kurator dan beban likuidasi oke sampai disini pencatatan jurnal apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman izin bertanya bu jadi saya menemukan soal gitu kan jadi waktu appraisal menilai asset itu ada satu asset tuh yang dia gak dia appraisal gitu bu jadi di data soal itu dia gak lengkap nah sewaktu kita jurnal ini kita anggap tuh asset itu di nolkan aja atau gimana ya bu waktu membuat jurnal atau waktu membuat SOA Farhan waktu buat jurnal waktu buat jurnal oke berarti asset tersebut tidak ada keterangan realisasinya ya iya susah juga ya karena ada dua opsi sih yakin gak ada keterangan seluruh aset lainnya misalnya direalisasikan sebesar sekian gitu maksudnya gak dalam bulk yang kayak gitu gak ada keterangan kayak gitu Farhan gak ada sih bu karena kan bisa jadi aset-aset non-cast yang kecil-kecil itu dijadikan bulk gitu maksudnya jadi satu gitu ya satu paket gitu langsung direalisasikan sebesar sekian itu gak ada informasi seperti itu ya Farhan iya gak ada baik estimasi maupun realisasinya gak ada estimasi tidak ada realisasinya juga tidak ada berarti kamu kalau bikin SOA gimana Farhan gak balance dong debit sama kreditnya gimana iya kalau kan yang diketahui itu cuma book value-nya jadi kalau dari book value-nya itu balance tapi kalau kita buat SOA itu kan kita gak nilainya berdasarkan book value jadi kan bisa dialokasikan ke deficit gitu defisiensi jadi kalau saya lihat di kuncinya dia di nolen sih bu tapi saya bingung dihapuskan ya di write off ya baik itu di SOA atau pada saat penjurnalan gitu ya ya mungkin seperti itu ya Farhan ya artinya kan kita juga tidak tidak bisa apa namanya gak bisa langsung ngira-ngira bahwa realisasinya itu sebesar nilai buku ya karena pun sebenarnya juga ada dua kemungkinan ya bisa realisasi sebesar nilai buku atau dihapuskan gitu susah juga sih saya susah juga saya Farhan untuk menjawab itu ya karena masih ada hal yang tidak pasti gitu artinya kan informasinya kurang tapi kalau misalnya itu soal apa kalau boleh tahu Farhan itu soal bentar soal puas tahun 2019 kuncinya dari mana ini dari angkatan tahun lalu angkatan tahun lalu ya gak ketahuan sumber kuncinya ya Farhan ya iya bukan dari dosen coba dia saya catat ya Farhan saya takut kalau ngasih statementnya keliru ntar saya tuh punya banyak sekali utang ke kalian ya Allah utang ke Fauzia utang ke Milen utang ke Farhan utang ke Ananda Rizky ampun banyaknya maaf ya saya tidak bisa langsung menjawab satu-satu Farhan berarti pertanyaannya kalau di saya catat dulu ya Farhan ya makasih pertanyaannya sama satu lagi boleh boleh ini bu kan saya juga lihat di BIM jadi waktu si trust ini nyatet kurator fee sama biaya likuidasi itu dia nyatetnya ke payable gitu juga bu jadi sebelum ke cash itu dari estate equity ke payable itu boleh langsung di cash boleh aja kalau memang apa namanya disini kan langsung realisasi transaksi ya artinya kan di soal ini di kunci jawabannya kan langsung ke cash nih kreditnya ya tanpa ke payable dulu nah ini karena ada asumsi disini realisasi berarti kan sudah terbayar gitu Farhan nah kalau di BIMS itu setahu saya karena dia ada beda bulan ya bulan Agustus si kurator itu memberikan tagihan artinya bahwa si perusahaan ini incur atau ada accruals disitu mereka akan mengakui hutang sebagai hutang kemudian di bulan September nah waktu pembayaran bagi atau sebelum pembayaran bagi kreditur kreditur unsecure kreditur atau tagihan dari si kurator tersebut dilunasi terlebih dahulu gitu ya itu ya dengan asumsi seperti itu berarti baiknya memang pada saat ditagihkan dan belum dibayarkan akan kita catat dulu ke payable waktu membayar baru payable ke cash nah kalau disini karena ada asumsi bahwa ini realisasi transaksi berarti langsung aja ke cash gitu Farhan jadi kalau kayak masih dalam satu bulan gitu berarti boleh langsung pada cash ya Boya ya dan juga karena di BIMS itu kan di akhir bulan Agustus si kuratornya itu kan bikin laporan keuangan untuk melaporkan kemajuan dari proses likuidasi ya nah maka seluruh maka dia perlu ada kepentingannya tuh untuk menyusun accruals gitu di bulan Agustus salah satunya tadi itu fee kurator fee itu ya trusty fee makanya dia catat dulu ke payable gitu siap makasih Bu siap sama-sama sebentar saya lanjutin nulis pertanyaannya Farhan ya aduh maaf nih bunya lelet tidak ada keterangan realisasi nah bagaimanakah jurnalnya apakah di write off oke done oke silahkan kalau ada pertanyaan lagi terkait dengan jurnal ya Bu mau nanya Bu silahkan Debbie itu tuh yang tadi apa sih namanya yang not payable sama interestnya tuh kan ku kurang tuh kan Bu pas untuk gak bayarnya nah itu emang arus interestnya duluan ya Bu kalau misalnya kita buat proporsi gitu gak bisa ya Bu iya interestnya dulu sih di buku BIMS juga interestnya dulu jadi interestnya dibayar penuh nah nanti sisanya itu masuk ke prinsipal meskipun tidak penuh ya jadi bukan yang apa namanya bukan yang dibayar secara proporsional tidak mau nanya lagi boleh gak Bu silahkan itu tuh ada di soal workbook nomor tujuh kan Bu jadi dia gak tau kayak ada account payable yang selama selama masa kepailitan gitu Bu terus dia itu masukinnya ke ke bagian yang itu itu emang gitu ya Bu hah ke bagian itu tuh mana kamu jangan pakai bahasa kalau Bu saya gak bisa baca kayak mana saya kanan buka Excel Bu jadi kayak gitu-gitu oh iya iya refleks ya refleks ke bagian yang priority Bu maksud saya kan kalau account payable yang aslinya itu kan ke bagian yang gak yang paling terakhir bukan Bu yang prioritas ketiga nah terus pas di kajeknya yang soal tujuh nih eh saya nanya temen saya tuh dia gak tau Bu kalau misalnya dari bagian AP tapi ada yang selama masa setelah apa sih namanya nih selama masa pembubaran ini Bu yang masih menunggu putusan pengadilan itu tuh dia masuk ke prioritas dua gitu saya baru tau Bu saya pikir semuanya langsung dimasukin ke prioritas tiga oh iya iya itu emang gitu ya Bu ya itu ada di PPT juga ya yang bahwa ada beberapa payable yang muncul pada saat sebentar ini ya payable yang muncul ketika tanggal dinyatakan antara tanggal ketika dinyatakan payelit sampai dengan eh sorry antara pengajuan kepayelitan hingga putusan kepayelitan nah itu memiliki prioritas yang lebih tinggi gitu 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 dibandingkan kalau misalnya yang lain-lain ya AP yang tidak ada keterangannya demikian kalau kayak gitu kan Bu tuh misalnya ada nila dikasih tau AP-nya segitu itu tuh berarti dia tuh udah ngecakup nilai yang dineracanya ya Bu misalnya udah termasuk nilai yang dineracanya atau belum iya gitu harusnya sih iya ya karena kan ini neraca pada tanggal putusan payelit ya atau putusan likuidasi nah berarti AP yang timbul antara kalau disini kan tanggal 3 ya antara 3 tanggal 3 sampai tanggal 15 itu berarti sudah muncul disini sudah disajikan disini nah nanti Debbie tinggal eh sorry dinyatakan disini nanti Debbie tinggal dipilah mana bagian yang muncul dari tanggal 3 sampai 15 nah itu maksudnya masuk ke priority dan mana yang bukan kalau bukan berarti dia masuk ke unsecure seperti itu oke oke Bu makasih Bu ya sama-sama oke mungkin satu lagi sebelum lanjut ke mana ini perintahnya ya pembubaran penyelesaian jurnal penyelesaian akhir oke tidak ada nah kalau tidak ada saya lanjut ke jurnal yang terakhir ya kita tadi sampai ke sampai disini ya nah disini adalah jurnal atau jurnal terkait dengan penyelesaian dari hal-hal yang sifatnya prioritas gitu ya saya dari sini fully secured gitu ya ini kemudian ini partially secured lalu yang disini adalah untuk yang priority ya tentunya juga harus ditambahkan bahwa disini keterangannya salaries and wages kemudian income tax payable juga merupakan priority liability kita lihat disini sementar sementar salaries and wages itu masuk ke sini ya sebentar ya c131 itu apa ya oh persentasenya sisa uang kas ini penyelesaian untuk yang payable nya dulu ya saya kurang serik sebetulnya sama kunci yang disini ya karena kalau kita lihat di buku BIMS atau di PPT saya PPT saya itu sama kayak BIMS ya nanti mungkin teman-teman juga bisa cross check saya biar gampangnya aja lihat dari sini biar cepat ngeliatnya nah disini bentar disini diantakan ya bahwa wages payable sama property tax payable merupakan priority liabilities nah sehingga pada saat penyelesaiannya nah disini wages payable property tax payable itu dibayarkan seperti itu dibayarkan artinya dia tidak termasuk ke dalam unsecured liabilities yang penyelesaiannya itu menyesuaikan dengan jumlah kas yang tersedia nah tapi di kunci jawab itu kan yang lain meskipun si salaries dan wages payable beserta income tax payable ini merupakan priority liabilities nah tetapi dia penyelesaiannya digabung bersama bagian yang unsecured liabilities menyesuaikan dengan persentase atau proporsi sisa uang kas nanti di kelas kita salaries and wages payable diselesaikan dulu ya teman-teman ya jadi disini nanti salaries wages payable dan cash nah ini pada cash ini kalian selesaikan dulu 65.000 ini tapi coba kita lihat dulu kas yang tersedia coba-coba cashnya coba kita hitung-hitungnya disini ya cashnya ini 25 kemudian dikurang ini lalu ditambah ini terus dikurang ini ditambah dengan permisi bu itu cashnya gak ditambah yang di jurnal pertama jurnal paling atas ada cash oh iya betul reski sebentar ditambah yang ini ya udah semuakah ini positif lalu ini positif negatif ini positif ini negatif positif positif 188 188 ya harusnya masih cukup ya buat bayar salaries and wages payable dan income tax payable nah kalau kayak gitu diselesaikan dulu ya apa namanya teman-teman bikin jurnal pembayaran salaries and wages dulu baru dan income tax 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 ya baru setelah itu kita tambahkan yang disini nah yang disini berarti udah habis ya sepertinya kita harus bikin yang baru deh disini coba ya saya insert aja eh loh tadi ngapain nah ini ya disini cash terus sama ada lagi gak aset yang belum terjual aset ini udah ya inventory udah land udah building udah equipment equipment udah terrealisasi patent nah patent ini belum nih kita patent dulu deh patent write off kan eh sorry estate equity ada patent udah ada bu di atas yang kayak sempurna oh iya oh iya ini ya di atasnya ini ya oke oke ada lagi gak ya ada lagi gak milen yang belum terselesaikan non-cash asetnya udah ya nah berarti kita bisa disini bikin saldo cash ya saldo cash tadi seperti yang disini ini kemudian kreditnya ada apa aja ap 125 ribu kemudian salaris udah ya income tax payable udah mortgage payable udah interestnya udah nah notes payable disini ya notes payable sejumlah 70 ribu minus yang disini 17 ribu kemudian interest payable nya udah ini ya berarti ya berarti sini untuk saya ada yang kurang gak ya eh bu bukannya itu tadi udah benar ya bu sebelumnya soalnya kan memang kalau misalnya 188 ribu ini aja kita bagikan kan bu berarti kita belum mau orang yang udah dibayar bu yang jawaban sebelumnya tadi udah benar sebenarnya bu sepertinya kemana kemana coba jadi berarti kan harus kita kurangin dulu ini kan 188 ribu kan cuman sampai di gimana tadi ya bu 180 ribu harus dikurangin dulu sama yang priority baru nanti itu sisanya baru dibagi untuk yang non priority sama ansek oke oke makasih Fawziah jadi ini kita kurangkan dengan ini ya iya bu oke oke sama ini ya oke kelupaan saya gini ya Fawziah ya 4700 4700 bu eh oh iya ini ya baik adakah yang kurang sudah sudah pas bu oke terima kasih lalu disini saya jumlahkan begini nah berarti persentase kasih yang tersedia atau persentase pelunasan secured claim berarti 103 dibagi 142 ya 73% nah setelah itu baru jurnal penutupan atau pelunasannya berarti ada AP eh AP NP gini ya kok saya cader ya bentar PNP disini lalu lalu cash ini ya ini sebesar AP nya ini dikali 73 kemudian NP nya ini dikali 73 lalu cash nya berarti sum nya ini ya nah oke lalu jurnal penyelesaian berarti AP NP pada estate equity equity oke nilainya berarti 100% minus 73 gitu ya kemudian kita kalikan dengan nilainya total claim nya ini ya ini juga 100% minus 73 kita kalikan dengan 17 ribu ini ya sum estate equity oke nah untuk ngeceknya maka kita ngecek balance dari estate equity ya teman-teman estate equity dari awalnya nah disini kemudian ditambah dengan yang disini lalu dikurang yang disini terus dikurang lagi yang disini lalu kurangin juga yang disini kurangin lagi disini dikurangin lagi disini udah ya yaudah ya terus dikurangi dengan atau ditambah dengan yang disini kemudian 0 ya oke hasilnya 0 oke berarti udah tepat insyaallah seperti itu ya ini juga mirip ya jawabannya sama ya oke oke oh dia ngitungnya disini tapi dia gak ada ini ya gak ada jurnal yang disini masalahnya tadi yang disoal eh yang di kunci jawaban belum ada jurnalnya ini nah ini kita tambahkan oke seperti ini teman-teman kira-kira apakah bisa mengikuti tadi saya banyakan diemnya soalnya banyakan ngerjain sendirinya tapi tadi terima kasih masukannya ada dari Hauzia Milen sama siapa tadi Farhan eh bukan Ananda Rizky eh Rizky Rizky Chandra apakah ada pertanyaan ibu izin bertanya bu silahkan kalau disoal dibilang minta alokasi schedule kas kita yang mana ya bu ini yang ini jadi kita catat saldo kasnya berapa yang tersedia setelah melunasi priority ya jadi yang fully partially terus priority sebelum nanti unsecure gitu maksudnya itu berapa kasnya kalau penghitungan kita berarti sampai yang kesini ya Hauzia ya sampai pembayaran income tax payable ada berapa lalu kita bandingkan dengan berapakah claim yang unsecured yaitu dari AP dan tadi ada porsi notes payable yang belum terselesaikan di atas penjualan ini ya atau penagihan AR yang di jurnal yang disini nah ini kurangnya berapa gitu berarti kita gak perlu buat dari awal gitu ya bu dari schedule berarti gak perlu dibuat penjualan-penjualan gitu ya bu tapi dari sisa kas sama yang mau dibagikan untuk yang non priority sama yang unsecure gitu ya bu iya sampai ini ya nanti ketahuan berapa aduh aduh sorry aduh sampai ketahuan berapa persen untuk pelunasan unsecure claim-nya baik bu makasih bu sama-sama Fausia teman-teman saya izin dulu ya semangat saya ingetin saya ngisi ini dulu ya maaf saya stop share dulu sambil ngisi ini dulu portal silahkan kalau ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan nanti teman-teman yang lain dong gantian yang jawab apakah ada pertanyaan yang lain terkait ini berarti untuk nanti tentir materinya selain ini ya berarti yang kita mulai dari konsinyasi sampai dengan persekutuan ya eh akuntansi cabang ya akuntansi cabang sampai dengan persekutuan pembubaran persekutuan menurut teman-teman bagaimana untuk materi setelah UTS ini apakah lebih lebih mudah daripada sebelumnya ini udah semuanya ya teman-teman sudah belajar semuanya kira-kira gimana nih optimis ya nanti ujian dan mohon bantuannya Bu siap kalau saya tuh selalu membantu kalian asalkan memang ada effortnya ya itu kuncinya saya siap membantu kalian yang penting kalian lulus tapi tentu ada beberapa catatan oke effortnya ngerjain gak kan Bu ya ngerjain betul terus kalau di kelas kalian aktif gak itu juga saya akan lihat ya begitu siap tapi secara ini lebih mudah dipahami kah teman-teman Risky lebih mudah dipahami gak Risky Chandra iya Bu materi ini lebih menurut saya lebih mudah daripada UTS dan gak sepadat sebelum UTS ya iya Bu karena kan banyak tuh satu tema yang dibahasnya di dua pertemuan itu saya juga sadar tuh wah ini teman-teman yang mudah-mudahan bisa lebih terbantu nanti mengerjakan ujiannya lebih mudah iya Bu apalagi pengapasan saya tuh konsolidasi susah iya konsolidasi waktunya sih ya lebih ke waktu kalau soalnya sih gak terlalu tricky cuman waktunya ya mudah-mudahan lah ini apa soalnya gak yang beranak-pinak gitu ya jadi kalian bisa mengerjakannya sampai selesai sampai tuntas harapannya oke pokoknya nanti pas ujian eh bentar aduh bukan saya jadi nanti waktu ujian teman-teman usahakan menjawab ya menjawab pokoknya menjawab aja lah gitu meskipun kalau misalnya kalian kehabisan waktu tuh apa bikin jurnalnya aja gitu akunnya doang maksudnya tanpa dikasih nominalnya asalkan akunnya bener tuh saya kasih nilainya lumayan gitu jadi jangan sampai yang blank gak gak ngejawab kalau kayak gitu kan saya juga gak tahu mengasih nilai kalian tuh bagaimana gitu ya jadi kalau ternyata ada kesulitan ya akunnya saja gitu asalkan bener tuh nanti saya akan kasih nilai juga gitu teman-teman tapi first thing first adalah belajar yang rajin latihan soal karena kan kemarin banyak tuh evaluasinya kenapa gitu kurang latihan bu jadi kurang cepat waktu mengerjakan soal ujian nah ini nanti mohon bisa belajar dari pengalaman lalu gitu ya banyak-banyak latihan soal sebelum ujian jadi nanti waktu ujian teman-teman sudah terbiasa dengan kecepatan mengerjakan begitu ya oke apakah ada yang ingin tanyakan terkait soal uas yang barusan saya ingin bertanya bu siapa nih namira bu yang pembagian kas itu bu itu kenapa nggak langsung pakaian 12 ribu ya bu sesuai SOA nya sesuai dengan SOA nya iya ntar nam saya share screen dulu biar nggak nggak salah persepsi oke notes payable ya notes payable di sini oh oke oke SOA yang tadi ya yang di sebelah kanan ya namira ya iya bu ya karena kan memang kalau SOA itu basisnya adalah perkiraan estimasi realisasi gitu kan nah yang namanya estimasi bisa benar atau bisa juga meleset dari perkiraan sedangkan kalau jurnal basisnya adalah memang yang benar-benar terjadi bukan hanya sekedar estimasi gitu namira iya bu paham bu terima kasih siap sama oke apakah ada lagi satu lagi mungkin masih kurang 2 menit nanti ujian kan mini quiz di LMS saya buka jam 1 lewat 5 jadi nanti teman-teman bisa siap-siap dulu tuh minum atau apa gitu 5 menit baru bisa ngerjain silahkan mengerjakan mini quiz yang ada di LMS mini quiznya saya jamin gampang oke adakah hal yang lain yang disampaikan ibu boleh nanya berseketuan gak bu yang dua minggu lalu bu boleh diis yang bagian mana bu sebelumnya maaf bu ya tadi kepencet bu aduh itu Surabayanya keluar semua waduh waduh iya torek iya yang mana yang mana dis saya masih bingung itu bu yang apa advance from yang itu bu yang pebel itu bu nah itu boleh digabung gak sih bu jadi jadi di tabelnya itu gak ada itu bu langsung dimesin ke modalnya gitu boleh gak ha kayak mana dis coba dis pelan-pelan dis saya gak nyambung nih yang ini bu yang perseketuan pembuatan perseketuan bu baik nah itu kan pasti ada itu kan bu ada advance to sama advance from kan betul itu di di neraca sebelumnya di neraca berarti ada ada informasi itu ya dis ya iya bu iya nah advance itu kan pasti dibayar di alun kan bu karena dia sebagai piutang eh advance itu piutang atau utang ya bu advance itu iya jadi teman-teman apa ya mungkin tidak tidak perlu menghafalkan advance to advance fromnya tapi lebih ke posisinya di neraca Yudis kalau ada pinjaman dari pinjaman ke itu kan berarti piutang kan bu nah itu kan pasti dibayar terlebih dahulu maksudnya maksudnya persekutuan mengolek itu terlebih dahulu menagihkan itu terlebih dahulu iya bu benar nah sedangkan bu saat yang pinjaman 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 ke aduh pinjaman ke pemegang modalnya itu kenapa nggak langsung dibayar bu kenapa dia masuk ke skedul set paymentnya juga ya bu itu boleh digabung nggak oke untuk yang advance kalau dia disajikan di neraca itu di sebelah debit maka itu posisinya piutang gitu ya kalau advance yang disajikan di sebelah kredit itu adalah utang nah yang akan jadi nanti kalau piutang advance yang sifatnya akan sebagai piutang maka perusahaan punya hak untuk menagihkan hal itu kepada si mitra gitu ya ya sehingga dia akan posisinya dia harus dibayarkan gitu ya oleh mitranya kemudian advance yang sifatnya ada di kredit berarti itu adalah utang dari persekutuan kepada para mitranya nah sehingga advance yang demikian itu akan menambah akan menambah ekuitas gitu ya yang tadi mengurangi ekuitas mengurangi capital bentar ya dis saya lihat PPT dulu biar gampang ngomongnya ya ya bu oke mengawang-awang nih itu di pertemuan 13 ya sepertinya di bagian 2 ya bu benar bu 13 13 dis ini kalau nanti lewat 1 lewat 5 itu utang saya nanti pas tentir ya dis oh iya bu iya bu gak apa bu takutnya nanti teman-teman kekurangan waktu mengerjakan mini quiz ya saya izin minum bu siapa nih boleh dong silahkan ini ya advance nih ya dis ya terlihatkah terlihatkah slide saya terlihat ibu terlihat ya oke oke baik yang disini advance di sisi debit maka dia akan menjadi piutangnya si persekutuan maka pada saat menghitung ekuitas atau net capital dia harus atau akan mengurangi modal dari sekutu tersebut gitu ya nah sebaliknya kalau misalnya disini ada advance tapi posisinya di kredit maka dia akan masuk menjadi penambah gitu ya seperti yang disini yang weak eh sorry weak 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 advance disini sama-sama mengurangi yang sama-sama di debit nanti kalau ada yang di kredit berarti dia akan menambah gitu ya nah tadi pertanyaan Yudis adalah pada saat membuat safe payment dis bener iya bu bener bu saat membuat safe payment oke membuat safe payment kayaknya Fauziah tuh udah bikin ya Fauziah oke udah jadi ya Fauziah ya nah pada saat nanti koreksi saya Fauziah kalau ada keliru ya safe payment itu berarti yang disini ya bukan cash distribution plan ya tapi safe payment ya nah kalau safe payment itu oke oke kalau disini maksud Yudis tadi bagaimana dis kalau nanti safe payment berarti nanti jumlahnya yang di slide 17 bu slide 17 yang ini nah ini bu ini kenapa ada apa namanya can loan bu itu boleh digabung gak bu can loan oh ini ya oh ini maksudnya oh iya boleh boleh digabung ke sini ya capital can di sini ya nanti pembayaran sama-sama nanti disini dikasih keterangan pembayaran kepada can loan gitu baik bu siap nanti ya nanti disini akan masuk ke sini yang 20 ribu akan masuk di atas 100 ribu disini boleh 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 digabung kok ya intinya saya terima kasih banyak atas apa namanya ya intinya kan kita belajar bareng saya senang belajar bareng sama kalian gak kerasa udah udah selesai nih gitu ya mudah-mudahan saya juga minta maaf gitu ya semua kekurangan saya pasti banyak kurangnya itu saya mohon maaf mudah-mudahan yang kita pelajari itu sama-sama bermanfaat buat kalian dan buat saya kedepannya nanti saya juga berdoa mudah-mudahan kalian diberikan kelancaran dalam mengerjakan apa namanya ujian-ujian baik itu AKL 2 maupun ujian-ujian yang lainnya terus lulus ya karena kan ini terakhir ya iya terakhir ya terakhir mudah-mudahan kalian bisa lulus dengan hasil yang memaskan saya yakin saya yakin kalian itu perjalanannya panjang udah sampai disini masuk stun aja itu susah gitu ya bertahan sampai semester 6 nih itu jauh lebih susah nah kalian bisa melewati ini maka saya yakin kalian bisa sampai semester 5 ya berarti ya kalian lulus sampai semester 5 itu susah juga saya yakin kalian bisa melewati semester 6 ini dengan baik tetap berdoa mudah-mudahan diberikan kemudahan buat kalian dalam mengerjakan ujian nanti sehingga bisa lulus dengan hasil yang memaskan membanggakan diri kalian sendiri ya membahagia diri kalian sendiri itu yang pertama kemudian bisa wujud bakti juga kepada orang tua kalian amin 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 terima kasih semuanya intinya semoga kita gak ketemu di di AKL 2 atau di stun lagi ya artinya kan kalian sudah lulus mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan aja jangan di stun lagi gak bisa ngulang ya gak bisa ngulang ya oke ya mudah-mudahan kalian lulus lah intinya bisa ketemu saya di luar nanti entah dimana ya terima kasih semuanya